Kisah Pedang di Sungai Sjilid 8 Nah, Pikmuai apa yang kukatakan tidak salah bukan demikian kemudian Kang Heitian berkata dengan tertawa. Sudah kukatakan penghantar obat itu adalah kau yang wan, tapi semula engkau tidak mau percaya. Tapi juga cuma separoh yang benar, sahut impik dengan sikap dingin. Mengapa cuma benar separoh saja tanya Heitian heran. Obat penawarnya sih memang benar, tapi si penghantar obat, yaitu wanita berkedok itu belum tentu adalah kau yang wan, sahut impik. Bukankah Ko Ankeh itu menyatakan wanita berkedok itu adalah penyatron yang pernah datang kesini? Habis siapa lagi kalau bukan kau yang wan ujar Heitian? Dia cuma mengatakan perawakannya mirip, sedangkan pemalsu diriku itu sebenarnya kau yang wan atau bukan juga masih belum pasti, sahut impik ngotot. Engkau telah lupa pada perkataanmu sendiri, bukankah engkau juga pernah mengatakan bahwa bang satu wanita pemalsu dirimu itu tentulah kau yang wan kata Heitian dengan tertawa. Pendek kata, aku yakin au yang nanti-nanti berhati sebaik itu, sahut impik. Engkau sendiri juga sudah lupa barangkali, dia pernah memancing engkau hingga tertawan di dalam jaring, ia pernah merampas kantong obat ayahku, dan engkau malahan sudah pernah bersumpah, bukan? Begitulah serentetan pertanyaan impik itu membuat Kang Heitian menjadi bungkam tanpa bisa menjawab. Sudahlah, tak perlu berdebat, duduknya perkara kelak pasti akan menjadi terang, tiba-tiba Tian Hang menyelah. Aku ingin memberi nasihat kepada kalian. Pik Ji, hendaklah engkau jangan sama ratakan setiap orang dan jangan menganggap manusia itu takkan berubah wataknya, bahwa yang baik akan selalu baik yang jahat tetap akan jahat. Sebaliknya engkau Hei Ji, engkau juga jangan terlalu percaya kepada setiap orang hingga selalu masuk perangkap orang jahat. Nah, sudahlah, sudah waktunya engkau perlu mengasuh juga. Sejak itu impik selalu menghindarkan persoalan Aoyangman itu dalam pembicaraannya dengan Kang Heitian. Selang beberapa hari, badan Heitian sudah pulih kembali, Hoa Tian Hang dan kedua saudara In Hing dan In Bik juga sudah tampak banyak lebih baik. Suatu hari, Kang Heitian berjalan-jalan ke Taman Bunga di belakang. Keluarga In meski bukan keluarga hartawan yang kaya raya tapi Taman Bunga itu juga terawat sangat indah. Di mana-mana bunga mekar semarak, empang buatan dan gunung-gunungan palsu, semuanya diatur dengan secara arsitektis hingga mirip sebuah lukisan alam yang indah permai. Tatkala itu adalah musim bunga teratai, setiba Kang Heitian di tepi kolam teratai, tiba-tiba dilihatnya di depan sebelah gunung-gunungan di tepi kolam itu ada seorang gadis sedang menikmati bunga Padma yang cantik itu. Waktu mendengar suara bertindak orang, tiba-tiba gadis itu menoleh, ketika dilihatnya orang itu tak dikenalnya, ia tercengang. In koh Nio, sudah sembuhkah engkau sapa Heitian? Gadis itu memang Nen Bik adanya. Ia bersuara kaget sekali dan menjawab, ah, apakah tuan Kang Xiao Hiap bukan? Sebutan Hiap itu tak berani ku terima, namaku Heitian, janganlah nona Sungkan Sungkan memanggil namaku saja. Kukira bukan aku yang Sungkan, tapi Kang Xiao Hiap yang berlaku Sungkan, sahut Nen Bik. Kang Siang Kong telah banyak mengorbankan darah bagi kami bersaudara yang sebelumnya tak dikenal, sungguh aku tidak tahu kera bagaimana harus menyatakan perasaanku. Sebagai sesama orang buling, adalah menjadi kewajiban kita untuk saling bantu-membantu, ujar Heitian dengan rendah hati. Apalagi Gihuku juga mesti minta perlindungan di tempat kalian sini, kalau mau bicara tentang terima kasih, maka akulah yang lebih dulu harus berterima kasih padamu. Eh, ya, ku dengar Gihumu, Hoa Lo Sian Sing juga terluka, karena hari ini aku baru dapat bergerak, maka belum sempat pergi memberi hormat padanya, kata Nen Bik, bagaimanakah kesehatan beliau? Dan katanya masih ada pula seorang Nen Hoa. Kalian datang dengan bertiga, bukan? Keadaan Gihuku sudah banyak lebih baik, beliau baru saja tidur, Nen Hoa juga perlu menjaga ayahnya, maka aku seorang diri berjalan-jalan ke taman sini, sahut Heitian. Karena tidak pandai bicara, maka Kang Heitian agak kikuk berhadapan dengan seorang gadis, yang baru saja dikenalnya. Sekilas ia melihat di pinggang Nen Bik terikat sepotong sapu tangan itulah sapu tangan yang bersulam bunga teratai yang pernah dilihatnya tempoh hari. Karena tertarik, ia telah pandang sapu tangan itu berulang kali. Wajah Nen Bik berubah jengah, katanya kemudian, Kang Siang Kong, apakah Hengka suka kepada sapu tangan demikian ini? Sapu tangan yang bersulam bunga teratai itu sangat indah, ujar Heitian. Dari mana engkau tahu? Tanya Nen Bik heran. Tempoh hari waktu Chai Hei mengobati penyakit Nona, sapu tangan itu telah kulihat, kata Heitian. Nen Bik melepaskan sapu tangannya, dengan menunduk ia berkata dengan tersenium, Pabila engkau suka, aku dapat menyulam sebuah untuk kau. Akan tetapi sapu tangan ini bukan milikku, maka tidak dapat ku berikan padamu. Sebagai gadis remaja di keluarga mampu yang sering membaca kisah rumen tentang pertemuan sepasang kekasih di taman, Lalu saling memberi tanda metu dan sebagainya rupanya Nen Bik menjadi salah paham juga ketika melihat Kang Heitian memperhatikan sapu tangannya, Gadis yang baru mulai meningkat ke alam dewasa itu salah sangka kalau Kang Heitian ada maksud meminta sesuatu tanda meta padanya. Dari itu ia berbicara dengan hati berdebar-debar dan wajah merah. Sudah tentu Kang Heitian tidak tahu isi hati si gadis, demi mendengar perkataan ia tadi, tanpa pikir ia berseru, Hi, kiranya sapu tangan itu bukan milikmu. Benar, tapi adalah pemberian seorang nona yang lain, sahut ingbik. Ada apakah? Adakah sesuatu yang tidak benar? Nona itu si kok atau bukan, lengkapnya bernama kok Tiong Lian tanya Heitian cepat. Ya benar, engkau kenal dia sahut ingbik. Waktu aku berumur tujuh, pernah aku tinggal di Binsan, kata Heitian sampai kini sudah hampir sepuluh tahun kami tidak berjumpa. Eh, kiranya kalian adalah kawan sejak kanak-kanak, ujarin Bik dengan tersenyum. Diam-diam ia pun bergirang karena perkenalan mereka ternyata di masa kanak-kanak, dengan sendirinya tiada hubungan asmara antara pria dan wanita seperti umumnya. Tapi Kang Heitian sama sekali tidak memperhatikan sikapin Bik yang aneh itu, demi mengetahui memang benar kok Tiong Lian adanya, cepat ia bertanya pula, Bila kah engkau bertemu dengan dia? Ia telah memberikan saput tangannya kepadamu, suatu tanda persahabatan kalian tentu sangat baik. Persahabatan kami memang cukup baik, tapi persahabatannya dengan kakakku lebih-lebih baik aku diberinya saput tangan sebenarnya adalah berkat persahabatannya dengan kakakku saja, ujarin Bik. Heitian tertegun oleh jawaban itu. Oh, kiranya begitu berbelit-belit persoalan saput tangan ini katanya dengan senyum mewah. Ya, ceritanya cukup menarik juga, jika engkau suka dapat kututurkan kejadian itu, kata Indik dua bulan yang lalu, kok hi hiap, itu Chiang Bun dari Bin San Pei telah lewat sini bersama puterinya dan tinggal untuk beberapa hari di tempat kami ini. Selama beberapa hari itu kakakku menjadi seperti orang linglung, selalu mendampingi nona kok, dan dalam beberapa hari itulah persahabatan mereka sudah begitu akrab sebagai kenalan lama saja. Sebenarnya cerita itu sengaja dibesar-besarkan oleh Indik, tapi bagi pendengaran Heian sudah tentu kecut rasanya. Setelah tenangkan diri, segera ia menanya, kok li hiap hendak kemana, apakah engkau tahu? Kok li hiap adalah sobat baik guruku, aku justru lagi hendak mencari kabarnya. Melihat sikap pemuda itu agak aneh, diam-diam min pik merasakan semacam perasaan cemburu yang tidak terkatakan. Tapi segera terpikir pula, mungkin tujuannya memang benar-benar hendak mencari suhunya dan bukan kok tiong lian, dari itu ia ingin lekas-lekas mendapat kabarnya kok li hiap. Tetapi, ah, biarlah apakah yang dia perhatikan itu seng ibu atau putrinya, apa sangkut lautnya dengan aku berpikir sampai di sini, tanpa merasa mukanya kemerah-merahan. Keng Hei Tian menjadi terkejut malah ketika melihat tanpa sebab muka gadis itu menjadi merah, sebagai satu pemuda yang masih hijau, sudah tentu ia tidak paham likaliku perasaan anak gadis. Sebaliknya ia terus bertanya, nonain, engkau baru saja sembuh, badanmu masih lemah, maka lebih baik engkau banyak mengasuh saja, tentu ceritamu ini bolahlah disambung lain hari. Gihumu adalah seorang tabib sakti, sebaliknya engkau belum mahir sedikitpun ilmu pertabibannya itu. Aku tidak apa-apa, kenapa perlu mengasuh apa segala sahut imbi tertawa. Aku tahu engkau justru sangat ingin sekali mengetahui berita tentang diri kok li hiap berdua, kalau cerita ini ditunda, boleh jadi malam nanti engkau tak bisa tidur. Diam-diam Hei Tian merasa ucapan si gadis itu memang tidak salah, kalau berita tentang kok Tiong Lian itu tidak segera diceritakan padanya, memang bukan mustahil nanti malam dirinya takkan dapat tidur. Lah heran mengapa gadis itu sebentar-sebentar merah air mukanya. Tapi sesudah tenangkan diri, lalu inbi melanjutkan, nona kok itu ternyata sangat tulus, ia mengeluarkan saput tangannya dan berkata, apakah cukup indah? Ini adalah sulamanku sendiri, sikap kakakku waktu itu benar-benar menggelikan, dengan muka merah ia memuji dengan gelagapan. Lalu ia pun menirukan suara kakaknya waktu itu hingga Kang Hei Tian ikut tertawa. Sehabis ketawa geli, lalu inbi melanjutkan, tatkala itu aku lantas berkata, nona kok, koko suka kepada saput tanganmu ini, sudilah engkau menghadiahkan kepadanya, karuan kakak merasa kikuk dan muka jengah. Tapi nona kok cuma tersenyum saja, lalu mengeluarkan dua potong saput tangan seperti ini. Kakakmu cuma inginkan satu, tapi dia telah memberikan dua tanya hei Tian. Inbi terkikih tawa, sahutnya, pemberian sesuatu hanya sebagai lambang belaka, masakah barang pemberian itu akan digunakan hingga perlu jumlah yang banyak? Oh, tahulah aku, jika begitu, yang sebuah adalah untukmu, bukan kata Hei Tian. Inbi mengangguk tanda benar katanya pula dengan tertawa, setelah nona kok mengeluarnya kedua saput tangannya itu, lalu katanya kepadaku, hanya sehelai saput tangan apa artinya? Jikalau kalian suka, silakan terimalah. Coba, bukankah pemberian saput tangan ini adalah berkat kakakku? Setelah mendengar cerita itu, perasaan Kang Hei Tian menjadi bimbang seakan-akan kehilangan sesuatu. Dan pada saat itulah tiba-tiba terdengar ibunya Inbi sedang memanggil, Bik Ji, dimanakah kau, makanlah obatmu dulu, sembari berseru, orang tua itu pun menuju ke tempat beradanya Inbi berdua. Waktu tiba-tiba dilihatnya Kang Hei Tian juga berada di situ, ia sangat senang, katanya, oh, kiranya Kang Xiao Hiap berada bersama kau. Segera Hei Tian memberi hormat, katanya, nona In kini sudah sembuh, bolehlah pekbo tidak perlu khawatir lagi. Untuk mana kami harus berterima kasih kepadamu, ujarin hujan dengan tertawa. Kang Xiao Hiap, silakan duduk ke dalam rumah saja. Terima kasih, sudah cukup lama aku membuang tempoh nona In yang berharga, sekarang sudah waktunya ku tengok Giau, sahut Hei Tian. Jika begitu, selang dua hari lagi bila Hing Ji sudah sembuh, akan ku suruh dia membawa engkau pesiar ke tempat sekitar sini, ujarin hujan. Setelah ibu dan anak itu pergi, hati Kang Hei Tian masih diliputi rasa maskul. Ia tiada minat buat menikmati pemandangan lagi, dengan rasa kesal ia putar balik. Ketika melalui segerombol hutan bambu, tiba-tiba ia mendengar suara ketawa cekikikan anak gadis. Sebenarnya tiada maksud Hei Tian buat mendengarkan, tapi suara percakapan mereka itu sudah otomatis masuk ke dalam telinganya. Dari percakapan mereka itu segera Kang Hei Tian dapat mengetahui terdiri dari dua dayang keluarga In yang sedang membicarakan soal perjodohan. Sio Chia dan Kong Chu mereka. Walaupun tiada maksud Kang Hei Tian untuk mendengarkan percakapan orang, tapi mau tak mau ia merandek juga ketika. Ada bagian-bagian yang sangat menarik perhatiannya, terutama waktu salah satu dayang itu Nia Nyinggung dirinya, tentang Kang Xiao Hiap telah dipenujuinya besar dan akan mengambilnya sebagai menantu. Menurut dayang itu ada dua alasan kuat akan jadinya perjodohan itu. Pertama karena sudah adanya percampuran darah antara Kang Hei Tian dan Sio Chia mereka, yaitu waktu Hei Tian menyalurkan darahnya untuk menyembuhkan luka inbik. Kedua, selalu loya dan hujin mereka memuji betapa hebat ilmu silat Kang Xiao Hiap. Katanya Kang Xiao Hiap adalah tokoh nomor satu dalam engkatan muda di kalangan Bulim. Maka betapa bangganya bila mereka dapat memperoleh menantu sebaik Kang Xiao Hiap itu. Jika begitu, mengapa belum diadakan peminangan tanya dayang yang lain? Ini pun ada dua alasan, demikian jawab si dayang pertama yang rupanya mempunyai penyakit dua alasan. Hihi, selalu engkau punya alasan saja, goda dayang kedua. Tapi alasan ini bukan sengadia dibuat-buat, sahut dayang pertama tadi. Pertama, karena loa lo siansing itu masih belum sembuh, maka loya dan hujin sudah mengambil keputusan untuk menunggu sampai beliau sembuh nanti. Mendengar sampai di sini, Kang Hyetian sudah menjadi paham, maka diam-diam ia tinggalkan taman dengan perasaan berdebar-debar, agak senang juga agak kesal. Pada umumnya anak gadis lebih cepat masak daripada anak laki-laki. Dalam usia yang sebaya, Hoa Inpik dan Inbi sudah lebih masak bagai kuntum bunga yang mulai mekar. Sebaliknya Kang Hyetian belum pernah memikirkan tentang perjodohan segala, terhadap cinta asmara juga setengah paham setengah tidak. Biarpun dia sering merindukan Kok Tiong Lian, namun hal yang disebabkan kesannya kepada gadis itu sangat mendalam karena merupakan kawan bermain sejak kanak-kanak, jikalau ada rasa cintanya kepada gadis itu, hal mana juga cuma cinta yang tak jelas pokok pangkalnya. Sebab itulah, demi mendengar percakapan kedua daya yang mengenai dirinya hendak dipungut menantu oleh Enchiao, pikirannya menjadi kesal dan bingung kira bagaimana harus menjawab pabila benar-benar Enchiao mengutarakan perjodohan itu kepada Sang Gihu. Begitulah dengan pikiran yang kacau tanpa merasa Kang Hyetian sampai di kamarnya sendiri. Ia dengar di kamar sebelah Hoa Tianhang sedang bercakap-cakap dengan Inpik segera ia mengetuk pintu dan masuk ke situ. Sedari tadi engkau kemana, Heiko, baru saja ayah membicarakan engkau, tanya Inpik dengan tertawa. Maka dengan samar-samar Hyetian mengatakan berjalan-jalan ke taman, di mana bunga Padma sedang mekar dengan indahnya. Heiji, apakah hengka sudah sehat benar? bertanya Tianhang kemudian. Apakah hengka sudah coba latihan kembali? Pagi tadi sudah kulakukan, pada umumnya sudah sehat kembali, sahut Hyetian. Dan engkau sendiri bagaimana, Gihu? Kukira perlu sebulan lagi baru dapat pulih kembali, sahut Tianhang. Makanya aku ingin berunding dengan kau. Selagi Hyetian hendak bertanya berunding soal apa, tiba-tiba Inpik telah menyelah, Heiko, baru saja kesehatanmu. Pulih dan engkau sudah begitu besar minat untuk menikmati keindahan bunga Padma. Bukan maksudku hendak menikmati pemandangan bunga, sahut Hyetian dengan muka merah. Tapi yang kupikir ialah. Aku sudah tahu apa yang kau pikirkan, Heiji, ujar Tianhang dengan tertawa. Seng waktu memang lalu dengan sangat cepat hari Tiong Chiu sudah tinggal sebuian dan sebelas hari lagi. Bukankah engkau sedang memikirkan pertemuan di Kim Engkiong nanti? Memang benar, Gihu, sahut Hyetian dengan menghela nafas. Aku sudah mewakilkan Kukliah Hiap menerima kartu undangan orang, dengan sendirinya aku harus pegang janji untuk menghadiri pertemuan itu tepat pada waktunya. Namun Gihu sendiri. Tanda petik. Aku sendiri tidak menjadi soal, Selatian Hong. Aku toh berada di bawah perlindungan In Cheng Chu, engkau tak perlu khawatirkan diriku. Ada pun urusan yang hendak ku rundingkan dengan kau tak lain tak bukan juga soal ini. Jikalau toh engkau sudah sehat benar, bolehlah engkau lantas berangkat untuk memenuhi janji itu, cuma sayang aku tak dapat mendampingi engkau. Sebenarnya ada maksudku suruh Pik Ji berangkat bersama kau. Gihu, potong Hei Tian, engkau sendiri perlu seorang perawat yang selalu berada di sisimu, sedangkan aku tidak dapat menjaga Gihu, apalagi kalau Pik Moai ikut pergi bersama aku, hal itu sekali-sekali tidak boleh jadi. Sebenarnya maksud Hoa Tian Hang hanya untuk memantiin bagaimana isi hati Kang Hei Tian saja. Sebab, betapapun perjalanan kedua muda-mudi harus ada suatu alasan yang kuat agar tidak dibuat buah tutur orang iseng. Dari itu bila Kang Hei Tian sendiri yang suka ajak puterinya ikut berangkat, hal mana akan dapat sekalian dia kemukakan tentang perjodohan mereka. Tapi kini demi mendengar jawaban Kang Hei Tian itu, Tian Hang agak kecewa. Namun lantas terpikir pula olehnya. Toh mereka masih terlalu muda, biarlah boleh dibicarakan beberapa tahun lagi. Walaupun ia tidak paham maksud hatiku, namun apa yang dia kehendaki adalah untuk kebaikanku. Berpikir begitu, Ra menjadi terhibur, katanya pula, baiklah, terpaksa engkau harus menempuh perjalanan sendirian. Namun pengalamanmu masih cetek dalam segala hal hendaklah kau berlaku hati-hati. Nah, Bik Ji, pergilah kau mengundang In Cheng Chu kemari, dia sangat luas hubungannya di wilayah perbatasan sini, biarlah aku akan minta pertolongannya untuk menjaga keselamatan Hei Yei. Ketika In Chiao mengetahui bahwa Kang Hei Tian hendak menghadiri pertemuan di Kim Eng Kiong pada hari Tiong Chi Yu ia agak heran dan bertanya, dari manakah majikan Kim Eng Kiong itu kenal kau? Dan setelah Kang Hei Tian memberitahu duduknya perkara, dengan tertawa In Chiao berkata lagi, kiranya engkau telah mewakili kok liah hiap menerima undangan mereka, pula pernah mengunjukkan ilmu silatmu di hadapan pesuruh Kim Eng Kiong, pantas saja. Kiranya In Chiao sendiri juga menerima undangan Kim Eng Kiong itu yang diketahuinya melulu dikirim kepada tokoh-tokoh persilatan yang ternama, dari itu ia telah mengajukan pertanyaan tadi. Bulan yang lalu kok liah hiap pernah lalu di sini dan telah tinggal beberapa hari di tempat kami ini, tutur In Chiao lebih jauh. Tat kala itu ia masih belum tahu tentang pertemuan di Kim Eng Kiong, lebih-lebih tidak tahu bahwa dia sendiri pun akan menerima undangan. Tapi kebetulan tempat yang dia tuju itu adalah Mas Armin di bawah kekuasaan majikan Kim Eng Kiong itu. Sesudah engkau tiba di sana, boleh jadi akan segera dapat berjumpa dengan dia. Karena keberangkatan Kang Xiao Hiap ini adalah untuk memenuhi janji, aku tidak enak untuk menahan engkau, cuma apakah tidak dapat tinggal beberapa hari lagi? Kenapa mesti buru-buru berangkat besok pagi? Terpaksa aku harus berangkat secepat mungkin, karena aku masih ingin mampir ke Gunung Tangra, akan mengunjungi suami istri Teng Keng Tian di Istana Es untuk mencari tahu jejak ayah dan guruku. In Chiao memikir sejenak, lalu katanya, baiklah jika begitu, besok pagi-pagi aku akan menjamu engkau sekadar tanda selamat berpisah. Besoknya, sesudah perjamuan perpisahan, In Chiao dan In Bik berkeras untuk menghwantarnya. Setiba di tepi danau, setelah berulang-ulang Kang Hei Tian mohon tuan rumah pulang saja, barulah In Chiao membuka suara, Kang Xiao Hiap, budi pertolonganmu kepada kami, lohu tidak dapat membalas apa-apa, hanya ada secari kertas yang tak berarti ini, sudilah engkau menerimanya. Waktu Hei Tian memeriksa, kiranya pemberian In Chiao itu adalah sebuah peta yang di atas tercatat jalanan yang menuju ke daerah Mas Harmin. Di dalam peta itu tercatat pula beberapa nama orang dalam huruf kecil. Orang-orang yang kutulis itu adalah Sobat Baiku Semua, pabila engkau ada keperluan apa-apa, boleh engkau mencari di antara mereka yang terdekat, ujarin Chiao. Kecuali itu masih ada pula sesuatu benda yang dapat engkau gunakan sebagai tanda pengenal, habis berkata, ia lantas mengeluarkan sebuah medali emas sebesar 5 cm persegi, di atas medali itu terukir seekor singa yang berpentang mulut dan cakar seakan-akan hidup. Ini adalah Kim Saileng, medali singa emas, dari keluarga In kami, kata In Chiao lebih lanjut. Setiap kawanku tentu mengenal medali ini. Dengan ilmu silatmu yang tinggi sebenarnya jauh lebih dari cukup untuk malang melintang di Kangong, tapi segala apa lebih baik berjaga-jaga sebelumnya. Maka sukalah engkau menerimanya pula. Kiranya keluarga In adalah kaum persilatan terkemuka secara turun-temurun, pengaruhnya sangat besar di wilayah sepak, kepala In Koh Cheng hakikatnya sama dengan Bulim Beng Chu atau ketua perserikatan jago silat di daerah sepak itu dan Kim Saileng itu adalah benda warisan leluhur, bukan saja sobat lamanya pasti kenal, bahkan setiap orang Bulim yang sedikit ternama di Bulim boleh dikata semuanya kenal benda itu. Setelah menerima Kim Saileng itu, kembali Kang Hye Tian mengaturkan terima kasih dan berjanji akan mengembalikan medali itu bila kelak sudah pulang. Selesaian Chiao menyelesaikan urusannya, ia melihat Seng Putri berdiri terpaku di sampingnya, segera ia berkata pula dengan tertawa, Big Ji, adakah sesuatu yang hendak kau bicarakan dengan Kang Sioh Yap? Wajah Bik tampak merah jengah, sahutnya pelahan, Ya, Koko minta perantaraanku untuk menyampaikan sedikit pesan kepada Kang Sioh Yap. Baiklah, boleh kalian bicara, ujarin Chiao, lalu sengaja kerjalan menyingkir pura-pura menikmati pemandangan di kejauhan. Ia menyangka puterinya itu cuma pura-pura menggunakan alasan pesan dari kakaknya. Padahal dugaannya cuma tepat separoh. Maka dengan suara pelahan In Bi telah berkata kepada Kang Hei Tian, Kang Siang Yong, Koko tahu engkau adalah kawan nona kok sejak masih kanak-kanak. Maka ia ingin titip sesuatu kepada engkau, bila kelak engkau berjumpa dengan nona kok, jangan lupa menyampaikan salam selamat kepadanya. Sebenarnya Koko ingin bicara sendiri dengan engkau, tapi dia merasa malu, makanya aku yang diminta mewakilinya. Harap jangan engkau mencertawakan dia. Sungguh tidak keruan rasa Kang Hei Tian menghadapi urusan itu, pikirnya, kiranya rasa rindu In Hing kepada Lian Moai sudah sedemikian mendalamnya, tapi segera ia pun menjawab, baiklah, aku pasti akan menyampaikan pesan kakakmu itu kepadanya. Cuma aku tidak pintar bicara, ku kuatir tak akan dapat mengutarakan perasaan kakakmu sebagaimana mestinya. Untuk sejenak Inbi kikuk-kikuk dan malu-malu kucing, tapi akhirnya ia bicara lagi, aku pun mempunyai sesuatu untukmu, yaitu barang yang engkau inginkan kemarin, aku telah membuatnya untukmu secara terburu-buru. Kang Hei Tian tercengang, ia lihat gadis itu sudah mengangsurkan sebuah sapu tangan bersulam bunga teratai, sapu tangan itu mirip benar dengan milik Khoi Tiong Lian itu. Sebenarnya Hei Tian toh tidak pernah menyatakan keinginannya minta diberi sapu tangan itu, tapi ia tidak ingin mengecewakan perasaan orang, tanpa bicara lagi ia terima sapu tangan pemberian Inbi dan mengucapkan terima kasih. Diam-diam teringat olehnya apa yang diucapkan Inbi kemarin, mau tak mau akhirnya ia pun paham juga sebenarnya ada maksud tersendiri dari gadis itu kepadanya. Sudahlah, Kang Siang Kong, selamat jalan, maafkan kami tidak hantar lebih jauh, kata Inbi akhirnya. Ayah, Kang Siang Kong akan berangkat, apakah engkau masih ingin bicara lagi? Kalau mau bicara, biarpun beberapa hari juga takkan habis, ujarin Chiao. Sudahlah, kita ucapkan selamat jalan dan sampai berjumpa pula telat. Begitulah, dengan perasaan berat Inbi berdiri di samping Seng Ayah menghantar keberangkatan Kang Hei Tian. Selama dua bulan ini berturut-turut Hei Tian telah mendapatkan dua kawan nona jelita seperti Hoa Inbi dan Inbi yang setiap hari selalu berdampingan. Tapi kini ia telah kembali seperti semula, seorang diri menempuh perjalanan jauh, betapapun terasalah kesunyiannya. Meski dia belum paham benar-benar cinta kasih antara muda-mudi, tapi sepanjang jalan sering terkenang olehnya kedua nona itu. Kelincahan dan kecerdikan intik, keluasan dan kecantikan yang menggiurkan dari indik, keduanya mempunyai kelebihannya sendiri-sendiri, bayangan kedua nona itu berkesan cukup mendalam di dalam lubuk hatinya. Dan bila teringat kepada kebaikan kedua nona itu, tanpa merasa ia merasa kesal lagi. Tapi karena berjalan seorang diri pula tiada terjadi apa-apa, maka perjalanannya menjadi lebih cepat malah. Beberapa hari kemudian, ia tiba di Tian Chuik'an di wilayah Kamsiok. Pegunungan Cong Yam San itu menyusur siamsai barat dan berakhir di daerah Tian Chuik'an. Jalan yang ditempuh Kang Hei Tian selama beberapa hari selalu adalah tempat-tempat yang terdapat lereng-lereng pegunungan Cong Yam San itu. Tapi karena dia masih ingat tahu yang Jinima pernah menyatakan rumahnya berada di Cong Yam San, maka selalu Hei Tian menghindarkan diri melalui kaki gunung itu. Terkadang bila terpaksa ia lebih suka mengitar sedikit lebih jauh. Dan setika di Tian Chuik'an, barulah perasaan tegangnya mulai hilang. Aoyang Jinio adalah wanita paling keji yang pernah dikenalnya selama hidup. Tapi sebabnya dia mengitar jalan, daripada dikatakan menghindari Aoyang Jinio, lebih tepat kalau dikatakan dia menghindarkan bertemu pula dengan Aoyang Wan. Sebab dia sudah pernah bersumpah di hadapan Hoa Impik bahwa dia akan membalas sakit hati Hoa Tian Hang bila bertemu lagi dengan gadis itu. Tapi ia menjadi sanksi juga mengenai kebenaran si gadis berkedok yang dikatakan adalah Aoyang Wan itu. Ia bertanya-tanya di dalam hati sendiri, sebenarnya dia gadis baik-baik atau jahat lalu ia jawab sendiri, ah, biarlah, baik dia gadis baik atau jahat, betapapun tiada sesuatu yang menguntungkan bagiku. Sudah banyak kesulitanku yang disebabkan olehnya. Andaikan dia seorang baik-baik, Gihu dan Impik sudah sedemikian benci kepadanya masakan aku masih perlu bersahabat dengan dia? Umpama kalau jahat, tapi obat penawar yang dia bawa untukku itu memang obat tulen, apakah aku harus menepati janji untuk membunuhnya juga? Begitulah ia menjadi bingung dan kusut sendiri, ia tidak memikirkan lagi tapi toh selalu teringat saja. Terkadang, timbul pula perasaannya yang aneh, entah gadis itu sekarang berada di mana? Jika obat penawar itu benar-benar dia yang mencuri untukku, apakah ayah bundanya mau mengampuni perbuatannya itu? Begitulah tengah Kang Hei Tian dirundung pikiran kusut, tiba-tiba ia mendengar seruan seseorang di belakang, Hai, Kang Xiao Hiap, selamat bertemu di sini. Harap tunggu sebentar. Hei Tian tei cengang dan menoleh, ia melihat penyapa itu adalah seorang muda yang berdandan sebagai busu, jago silat, muka orang seperti sudah pernah dikenalnya. Aha rupanya Kang Xiao Hiap sudah lupa padaku demikian pemuda busu itu berkata pula. Xiao te bernama I Xiao Kun, adalah Su Heng Nga O Yung Wan. Tempo hari pernah mendapat pertolonganmu, sungguh terima kasih ku tak terhingga. Oh, kiranya adalah I Heng entah ada keperluan apa juga berada di daerah sini sahut Hei Tian sambil membalas hormat. Kiranya I Xiao Kun ini adalah pemuda yang tempo dulu memberi kabar kepada Kang Hei Tian ketika O Yung Wan hendak dihukum oleh gurunya disebabkan gadis itu telah memberikan obat penawar kepada Hei Tian. Diam-diam Hei Tian menjadi heran berjumpa pula dengan I Xiao Kun di tengah jalan di daerah terpencil ini. Dalam pada itu I Xiao Kun telah bicara pula, harap Kang Heng maklum, justru lantaran kejadian dahulu itu maka Xiao Teh tidak berani mendampingi guru jahat lagi, maka Xiao Teh sudah melarikan diri dari perguruan. Sungguh memalukan kalau dibicarakan, harap Kang Heng tidak mencertaui diriku. Mana aku berani mencertaui I Heng sahut Hei Tian. Walaupun setiap orang harus menghormat kepada orang tua, termasuk Sang Guru, tapi hendaklah dapat pula membedakan antara yang jahat dan yang baik. Maka tindakan I Heng yang tegas melepaskan diri dari perguruan jahat itu patut dipuji. Wajah I Xiao Kun menjadi berseri-seri, ia menghormat pula kepada Kang Heng Tian dan berkata, Betapapun Kang Heng memang seorang yang bijaksana, ucapanmu yang berharga itu telah membuka pikiranku yang pepet selama ini. Terus terangku katakan, meski Xiao Teh bukan asli keluarga ternama, paling tidak ayahku juga seorang persilatan dari golongan Ching Pei. Soalnya adalah salahku sendiri yang terlalu keranjingan silat, maka telah tersesat keperguruan yang jahat. Sungguh aku menyesal sekali. Kini walaupun Xiao Teh sudah melepaskan diri dari kalangan gelap itu, namun tetap malu untuk bertemu dengan para kesatria Kang Ngou. Orang dapat sadar dari kesalahannya, itulah suatu perbaikan diri yang harus dipuji, apalagi I Heng sendiri toh tidak pernah berbuat sesuatu kejahatan apa-apa, ujar Heng Tian. Habis memberi sedikit kata-kata hiburan itu, segera ia bermaksud mohon diri melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba I Xiao Kun bertanya pula, numpang tanya, ayah Kang Heng bukankah bernama Kang Lem? Benar, itulah ayahku, sahut Heng Tian tercengang. Tapi segera ia pikir hubungan ayahnya sangat luas, kalau nama ayahnya dikenal orang juga tidak perlu diherankan. Di luar dugaan I Xiao Kun lantas menyambung lagi, jika demikian, Cai Hei dan Kang Heng boleh dikata bukan lagi orang luar. Sebab, ayahku bernama I Tai Peng, asalnya adalah murid Xiao Lim si dari keluarga biasa, beliau adalah kenalan. Lama ayahmu entah ayah Kang Heng pernah menyebut namanya atau tidak? Sudah tentu Hei Tian tidak jelas apakah ayahnya mempunyai seorang kenalan yang bernama I Tai Peng sebab sobat andai Kang Lem adalah terlalu banyak, termasuk anak murid dari Xiao Lim Pei. Jika orang sudah mengatakan sobat lama, biarlah ia mau percaya saja, maka sahutnya lantas, jika demikian, ayah saudara terhitung pamanku, sudilah I Heng menyampaikan salamku. Kelak bila ada kesempatan tentu akan berkunjung ke tempat saudara untuk memberi hormat padanya. Rasanya Kang Heng toh tidak perlu buru-buru melanjutkan perjalanan, bukan segera Xiao Kun menyambung. Kebetulan kediamanku dekat dari sini, sudilah Kang Heng mampir barang sejenak saja. Dan sedang Kang Hei Tian ragu-ragu cepat Xiao Kun meneruskan pula, tempoh hari sesudah ku lari pulang ke rumah pernah ku ceritakan bantuan Kang Heng itu kepada ayah. Beliau tertawa senang demi mendengar usul Kang Heng, katanya, haha, kiranya adalah putra sobat lamaku. Beliau mengatakan sudah hampir 20 tahun bersahabat dengan Kang Pepek. Tiga tahun yang lalu Kang Pepek juga pernah mampir ke tempat kami ketika beliau lalu di sini, cuma sayang waktu itu aku tidak berada di rumah. Ketika ayah mengetahui ilmu silat Kang Heng tiada bandingannya, senangnya tak terkatakan serta menyatakan ingin melihat engkau. Tidak dinyana secara kebetulan hari ini telah dapat berjumpa di tengah jalan. Pabila Kang Heng tidak sudi mampir sebentar, tentu ayah akan memarahi aku tidak pandai mengundang tetamu. Tergerak hati Hyetian. Ia sedang mencari ayahnya juga dan selama ini belum dapat kahar beritonya. Kini mendengar, ayahnya pernah mampir ke rumah keluarga isegara hatinya tergerak dan ingin mencari kabar kesan. Namun betapapun juga Kang Hyetian masih belum percaya penuh kepada Isyao Kun. Teringat olehnya pengalaman yang sudah-sudah, mau tak mau ia menjadi ragu-ragu akhirnya ia berkata, Banyak terima kasih atas maksud baik Ih Heng terus terangku katakan, Sesungguhnya aku masih ada urusan pentiik dan perlu buru-buru menempuh perjalanan, Maka di hadapan Paman Sudilah Ih Heng menyampaikan permintaan maafku, Biarlah kelakalau aku kembali, tentu aku akan mampir sedapat mungkin. Hahaha mendadak Isyao Kun bergelap ketawa dengan air muka berubah biarpun Kang Syao Hiap tidak mengatakan juga aku tahu perasaanmu. Tentu engkau anggap aku dari golongan orang ia ik tersesat, mau tak mau engkau toh memandang rendah padaku. Harap Ih Heng jangan salah paham. Belum habis Heng memberi penjelasan, tiba-tiba Isyao Kun sudah memotong dengan rasa dongkol, Kang Syao Hiap, memang salahku karena mengharap bersahabat dengan seorang kesatria muda sebagai kau. Tapi aku berani bersumpah bahwa sedikitpun aku tidak mempunyai maksud jahat padamu. Kalau tidak percaya, biarlah jariku ini sebagai bukti, Mendadak ia lolos golokaya dan sekali tabas, Tahu-tahu ia telah potong jari kecil kiri sendiri, Lalu katanya dengan tersenyum getir, Sekarang dapatlah Kang Syao Hiap percaya padaku. Karuan Heng yang terkejut, tak diduganya orang bisa berlaku senekat itu. Dasar hatinya memang bajik, mudah dipengaruhi. Maka ia menjadi terharu dan merasa rikuh, cepat katanya, Ah, mengapa Ih Heng berkata demikian dan buat? Apa berbuat begini? Toh bukan urusan maha besar apa-apa. Bila Ih Heng berkeras ingin mengundang, Baiklah, Syao Teh akan pergi menyambangi paman Ih. Cuma aku tak dapat tinggal lama-lama, Hal ini perlu kuterangkan sebelumnya. Mendengar itu, barulah wajah Ih Syao Kun tampak bergirang katanya, Jikalau Kang Syao Hiap ada urusan penting, Sudah tentu kami tak berani menahan lebih lama. Baiknya tempat tinggal kami berada tidak jauh dari sini, Paling-paling cuma akan mengganggu waktumu barang sejam saja. Maka berangkatlah Kang Hei Tian ikut Ih Syao Kun menuju ke suatu pedusunan dari jauh. Tertampaklah di kaki gunung sana terdapat sebuah gedung yang terpajang indah dengan lampion dan kertas warna-warni. Suara tetabuhan juga ramai berbunyi agaknya seperti keluarga yang sedang mempunyai sesuatu hajat. Di depan pintu tampak ramai orang berhilir mudik, agaknya adalah para tetamu yang datang memberi selamat. Pada saat itulah mendadai Syao Kun berhentikan langkahnya, Ia menepuk batok kepala sendiri dan berkata, Ai, mengapa aku menjadi linglung, Sampai melupakan Tioto Acek yang lagi ada hajat mengawinkan puterinya itu. Habis, ada sangkut paut apa dengan kita tanya Hei Tian dengan tidak mengerti. Soalnya begini, Tioto Acek adalah sobat kental ayahku, Dengan sendirinya ayah pasti juga hadir dalam perjamuannya itu, Ujar Syao Kun. Jika demikian, bolehlah ku tunggu di rumahmu untuk menantikan pulangnya paman, Sahut Hei Tian. Atau, sebenarnya ia bermaksud menyatakan membatalkan. Kunjungannya serta akan terus mohon diri, Tapi khawatir menimbulkan salah paham orang, Maka ia urung meneruskan ucapannya. Kukira lebih baik begini saja, Kata Syao Kun kemudian. Tioto Acek itu adalah seorang yang sangat suka bersahabat, Pula Kang Heng sudah menempuh perjalanan sejauh ini, Tentu belum lagi mengasuh dan mengisi perut seperlunya. Maka dapatlah kita berkunjung ke sana untuk menikmati suguhan araknya, Berbareng dapat kita menemui ayah di sana. Habis itu, segera engkau dapat berangkat melanjutkan perjalanan. Mana boleh jadi begitu, Ujar Hei Tian. Pertama, aku dengan dia bukan sanek bukan kadang, Kedua, aku tiada sedia sesuatu kado apa-apa. Sama orang Kang Heng, Masakah pakai aturan sepele demikian kata Syao Kun Apalagi menurut adat umum di sini, Bila tuan rumah ada hajat dan kebetulan ada tamu asing yang suli mampir, Itu justru akan sangat mengembirakan tuan rumah Dan dipandangnya sebagai kunjungan kehormatan. Tentang engkau tiada punya kado apa-apa, Bolehlah kuadakan susulan nanti. Karena masih hijau dalam pergaulan, Pula urayan Syao Kun itu pun cukup beralasan, Maka Kang Hei Tian tidak enak untuk menolak lebih jauh. Ia pikir toh kunjungannya tiada bermaksud jahat, Asal sekadar dapat bertemu dengan Ihtai Peng, Lantas urusan beres dan segera ia akan mohon diri. Maka katanya kemudian, Jika begitu, baiklah ku terima. Cuma sedapat mungkin jangan sampai bikin sibuk tuan rumahnya. Setelah Isyao Kun berjanji akan memperhatikan keinginan Kang Hei Tian itu, Lalu mereka menuju ke rumah gedung itu. Semula Kang Hei Tian mengira tuan rumahnya adalah suatu penduduk biasa saja, Siapa duga, sesudah dekat, gedung itu. Ternyata sangat megah. Pintu gerbangnya bercat merah, Di depan pintu terdapat sepasang singa-singaan batu setinggi manusia. Melihat kemegahan gedung itu saja segera erang akan tahu tuan rumahnya bukan sembelarangan penghuni. Mau tak mau Kang Hei Tian menjadi curiga. Tanyanya segera, apatah tuan rumah si Tio ini keluaran pembesar? Bukan pembesar segala, Cuma dia terhitung hartawan terkemuka di tempat kami sini, Maka gedungnya sangat mentereng, Sahut Siyao Kun. Pengah bicara, sementara itu mereka sudah sampai di depan pintu gedung itu segera ada penyambut memapak kedatangan mereka. Rupanya penyambut itu sudah kenal baik pada Ih Siyao Kun, Segera ia menyapa dengan tertawa, Siyao Ih, kau terlambat datang, Sekarang cuma dapat menyaksikan upacara kemantan saja, Tertawanya ternyata agak aneh, Sikapnya juga kurang wajar. Sebaliknya Ih Siyao Kun juga menjawab dengan suara acuh tak acuh, Kebetulan malah, memangnya kedatanganku cuma untuk menyaksikan kemantan. Diam-diam Hei Tian heran melihat percakapan mereka itu. Katanya datang menghadiri perjamuan orang nikah, Tapi mengapair muka Ih Siyao Kun itu sedikit pun tidak mengunjuk rasa ikut girang, Sebaliknya bermuram dua jah sikapnya juga dingin saja, Ucapannya pun kaku, Seakan-akan orang ada utang padanya. Namun begitu Hei Tian tidak enak untuk bertanya di tengah tamu-tamu yang hilir mudik dengan ramai itu. Tanpa merasa ia telah ikut masuk ke dalam gedung mengikuti orang banyak. Ia dengar suara musik ditabuh, letusan mercon juga. Membisingkan telinga. Ketika ia berpaling, Ia menjadi heran karena Ih Siyao Kun entah sejak kapan telah meninggalkan dia. Ia tertegun sejenak, Lalu ia pandang sekelilingnya, Tapi lantas dilihatnya Ih Siyao Kun telah berada di depan sana berdesakan dengan orang banyak. Biarpun usia Kang Hei Tian masih muda belia, Tapi dalam hal ilmu silat ia sudah terhitung tokoh pilihan. Pada saat ia mencari Ih Siyao Kun itulah telah dilihatnya sesuatu yang mencurigakan, Yaitu di antara tamu-tamu yang memenuhi ruangan itu ternyata setiap orangnya seperti mahir silat semua. Bahkan ada di antaranya kentara sekali mempunyai dasar lewakang yang kuat. Diam-diam ia heran, Orang macam apakah keluarga si Tio ini? Ih Siyao Kun mengatakan dia seorang hartawan, Tapi mengapa sobat anda yang diundangnya ini adalah orang-orang bulim semua? Selagi ia bermaksud mendesak maju untuk menanya Ih Siyao Kun, Tiba-tiba di antara tamu itu sudah ribut seruan orang. Itu dia, pengantin laki-laki sudah muncul. Aha, benar-benar gagah, Cakep benar orangnya. Bukan melulu pengantin laki-laki saja yang gagah, Bahkan pamannya konon adalah jago nomor satu di dunia persilatan pada zaman ini, Demikian sahut tamu yang lain. Kabarnya Kim Siyao juga tidak dapat menangkan pamannya itu. Dan pengantin laki-laki katanya juga sudah mewariskan seluruh kepandaian seng paman itu. Hei Tian terkejut oleh percakapan itu, Waktu ia lihat ia merasa pengantin laki-laki itu seperti pernah dikenalnya. Sementara itu terdengar di sebelahnya ada orang berseru. Nah, itu dia itulah paman dari pengantin laki-laki, Hari ini ia bertindak selaku wali pengantin laki-laki. Dan baru sekarang Kang Hei Tian ingat pada wali pengantin laki-laki itu yang bukan lain daripada Bun Totiu, Bun Tingbik yang pernah membuat susah suhunya itu. Dan pengantin laki-laki itu adalah keponakannya, Bun Tutieng, Yaitu pemuda yang pada 8 tahun yang lampau telah mengawal harta karun bagi Hokun itu. Sesudah kedua orang Shibun itu datang ke Tionggoan mereka lantas masuk menjadi anggota Tianmokau. Waktu Kang Hei Tian diculik kecil leisan oleh orang-orang Tianmokau, Di sanalah ia pernah melihat kedua orang Shibun itu. Cuma waktu itu ia masih kanak-kanak, Kejadiannya juga sudah lama, Maka seketika ia belum lagi ingat. Haha, ku kira siapa, Tak taunya adalah kedua iblis ini, Demikian pikirnya kemudian. Orang Shibun ini benar-benar tukang membual, Berani dia mengabarkan suhuku pernah dikalahkan olehnya. Sementara itu di sampingnya ada orang sedang berbicara pula, Jika demikian, Sebabnya pihak keluarga pengantin wanita mengikat perjodohan ini, Tujuannya mungkin adalah karena pengaruh keluarga pengantin laki-laki itulah, Dengan sandaran besan yang tangguh itu, Tentu mereka akan sanggup menghadapi setiap musuhnya. Dari percakapan tamu-tamu itu, Keng Hei Tian yakin pihak pengantin wanita tentu adalah keluarga tidak sembarangan. Pengah Hei Tian bersangsi, Tiba-tiba seorang tamu di sisinya berkata pula dengan tertawa, Biarpun pengantin laki-lakinya bun bucuan kai, Pandai silat dan sastra, Tapi, Kabarnya moralnya tidak begitu baik, Bahkan katanya adalah seorang J. Hoa Cat, Maling cabul. S-S-S-S-S-T cepat kawannya berbisik. Jangankah sembarangan omong, Awas kalau didengar orang Shibun itu, Tentu kawakan celaka. Huh, takut apa? Aku justru ingin omong, Sahut orang pertama tadi yang rupanya ada dendam dengan pihak pengantin wanita. Menurut aku, Ini namanya perjodohan yang setimpal dan cocok. Orang Shibun itu sudah busuk namanya, Keluarga Ouyang di Chong Lemsan ini juga sudah lama diludahi orang Kangou. Hati Hietian terguncang demi mendengar kata-kata keluarga Ouyang dari Chong Lemsan. Diam-diam ia insaf telah tertipu oleh Isyokun. Tapi beras sudah menjadi nasi. Meski mendongkol, Terpaksa ia tahan sedapat mungkin. Untung bunting Bik berdua rupanya juga belum mengetahui keberadaan Kang Hietian di situ. Pengah Hietian gelisah, Tiba-tiba telinganya mendengar sesuatu suara yang sudah sangat dikenalnya, Jangan khawatir, Kang Hiantit, Aku pun berada di sini, Sebentar bila aku sudah berhasil mencuri sesuatu, Kita berdua lantas pergi bersama. Sungguh girang Hietian tak terkatakan demi mengenal suara itu, Hampir-hampir saja ia berteriak saking senangnya. Kiranya itu adalah paman angkatnya, Si pencuri sakti Ki Hiau Hang. Oleh karena yang digunakan Ki Hiau Hang adalah Tian Santo An Im, Mengirimkan gelombang suara, Maka selain Kang Hietian sendiri, Orang luar tiada yang mendengar. Hietian coba mencarinya di antara rombongan tetamu, Tapi tiada menampak Ki Hiau Hang, Sebaliknya Isyokun. Kelihatan sudah mendesak sampai di baris paling depan. Ia pikir Ki Pepek tentu telah menyamar, Makanya susah dikenali. Sebaliknya ia menjadi gemas kepada Isyokun yang telah menipunya, Segera ia menggunakan Tian Iopo Hoat untuk menyusup ke depan, Ia pikir kalau Isyokun berani bersuara, Seketika akan dibinasakannya. Ketika menoleh dan melihat Hietian. Si Iopo Hoat untuk tersenyum, Bisiknya, Kang Heng, Sebentar lagi tentu engkau akan tahu duduknya perkara. Aku memang telah menipu kau, Tapi soalnya terpaksa. Untuk ini hendaklah kau percaya padaku. Betapa mohon bantuanmu sekali lagi. Sungguh dong kol Hietian tak kepalang, Sudah tertipu masih disuruh memberi bantuan apa segala. Tapi ia melihat air muka Isyokun bermuram durja Bagaikan orang kematian orang tua, Ucapannya tadi juga dikatakan dengan penuh ikhlas. Mendadak hati Hietian tergerak, Teringat olehnya tempoh hari waktu Isyokun minta bantuannya Untuk menolong Au Yang Wan, Wajahnya juga mengunjuk sikap seperti itu. Dan pada saat itulah, Tiba-tiba suara musik berhenti, Para tamu ramai-ramai berseru, Itu dia, pengantin wanitanya sudah muncul. Dengan hati berdebar-debar Keng Hietian ikut memandang ke sana, Ia lihat serombongan dayang mengiringi Seng pengantin wanita didampingi seorang nenek Yang dikenalnya sebagai Au Yang Jiniu. Menyusul di belakangnya adalah Au Yang Tiongho. Dengan bertongkat, Jalan Au Yang Tiongho tampak pincang, Mukanya pucat, Tampaknya sehabis menderita luka, Kesehatannya belum lagi pulih. Menurut adat umum, Pengantin wanita itu memakai kerudung kain sutera Yang baru dapat dibuka pengantin laki-laki Sehabis upakaya. Meski Hietian tidak dapat melihat Muka kemantan wanitanya, Tapi dalam keadaan begitu, Pengantin wanita itu terang Au Yang Wan adanya. Biarpun antara Hietian dan Au Yang Wan itu Terjadi banyak suka dan duka, Sampai kini sebenarnya mereka kawan atau lawan Juga masih belum jelas. Tapi melihat gadis itu Segera akan dipersunting Bun Tuceng, Betapapun timbul semacam Merasa menyesal padanya. Ia merasa Bun Tuceng itu Tegas-tegas seorang jahat, Kalau Au Yang Wan menjadi istrinya, Mirip setangkai bunga mawar Tertancap di atas gundukan tahi kerbau. Di sebelah sana Au Yang Tiongho Tampak berseri-seri juga, Sesudah saling memberi selamat Dengan Bun Tingbik, Lalu ia bertanya kepada Seorang kakek di sisinya, To'ako, Apakah Samte masih belum pulang? Kiranya Au Yang Tiongho Bertiga saudara, Ia sendiri adalah saudara tengah, Kakek yang ditanyai itu adalah To'ako, Namanya Au Yang Pek Ho. Maka kakek itu telah menjawab, Sudahlah, Tak usah tunggu dia, Tiba saatnya, Boleh lantas berlangsung upacara semestinya. Karena itu, Segera Au Yang Tiongho Memerintahkan upacara diteruskan, Musik lantas berbunyi lagi, Kedua mempelai lebih dulu Menyembah leluhur pengantin perempuan, Yaitu meja sembah yang Yang telah dipajang di ruangan itu. Menyusul protokol upacara Menyerahkan acara selanjutnya, Kedua mempelai memberi hormat Kepada orang tua dan macam-macam lagi. Belang, Sekonyong-konyong terdengar suara letusan Yang mula-mula disangka oleh para tamu Sebagai letusan mercon. Diluar dugaan segulung sinar api Mendadak menyala di punggung pengantin laki-laki. Sambil berteriak sekali, Cepat. Bun Tchujang sudah tarik jubah pengantinnya Hingga terobek menjadi dua potong. Dan pada saat yang sama juga Bun Tingbik dan Au Yang Pek Ho Berbareng juga turun tangan. Sekali lengan baju Bun Tingbik mengebas, Gulungan api tadi telah kena disambar oleh bajunya Dan api seketika sirap. Waktu ia kebut lengan bajunya itu, Maka terhamburlah Bwe Hoa Ciam, Jarum berbentuk bunga Bwe, Yang tak terhitung banyaknya ke lantai. Dalam pada itu Au Yang Pek Ho juga sudah bertindak, Jarinya mencetik, Kontan seorang di antara tetamu Menjerit terus terjungkal. Ih Siaw Kun, berani kau mengacau ke sini Bentau Yang Jinio. Ternyata orang yang membokong si pengantin Aki-Aki itu memang benar adalah Ih Siaw Kun. Tertampak pemuda itu lantas melompat bangun lagi Dengan cepat sambil berteriak tajam, Keng Siaw Hiap, Apa yang kuharapkan bantuanmu ialah urusan ini? Aku lebih suka dia menikah dengan kau Daripada direbut orang lain, Lekas yang kau membawanya lari. Dalam pada itu Au Yang Jinio sudah lantas menubruk maju. Namun sebelum dia sempat menyerang, Lebih dulu Siaw Kun sudah mencabut Sebilah belati, Bles, Ia tikam ulu hati sendiri dengan belati itu. Kiranya selama tiga tahun Is Siaw Kun beiajar silat bersama Au Yang Wan, Diam-diam ia telah mencintai Seng Sumo Ai. Cuma ilmu silat Au Yang Wan lebih tinggi darinya, Keluarganya juga lebih mampu, Maka Siaw Kun merasa rendah hati, Rasa cintanya selama itu tidak berani diutarakannya. Dan justru karena cinta sepihak yang tak berani dikemukakan itulah, Maka pikirannya menjadi kacau seolah-olah orang gendeng. Ketika diketahui orang tua Au Yang Wan telah menjodohkan gadis itu kepada buntu Ceng, Sungguh rasa dendam Siaw Kun tak kepalang. Ia bertekad akan merintangi perjodohan itu dengan mati sekalipun. Maka diam-diam ia telah siapkan Nam Gi berbisa jahat dan menghadiri perjamuan itu, Ia pun sudah bertekad setelah membunuh pengantin laki-laki, Lalu ia akan membunuh diri. Kebetulan di tengah jalan ia telah bertemu dengan Ceng, Ia cukup kenal betapa lihainya Bun Gesioktit atau paman dan keponakan dari keluarga Bun, Yaitu Bun Tingbik dan Bun Cuceng. Pertemuannya dengan Ceng Hei Tian yang tak terduga-duga itu segera menimbulkan sesuatu akal padanya. Ia sengaja membohongi Hei Tian, sengaja melibatkan diri pemuda itu ke dalam perselisehan itu. Cuma tujuannya memang benar-benar adakah karena Seng Sumo Ai, Ia benar-benar lebih suka Ouyang Wan menjadi istri Kang Hei Tian daripada diperistrikan Bun Cuceng. Begitulah, maka kejadian mendadak di ruang upacara itu benar-benar diluar dugaan siapapun juga. Keadaan menjadi kacau balau, para tamu menjadi panik. Dan selagi Hei Tian terkesima di tempatnya, sementara itu Ouyang Jinio sudah titik melihatnya. Dengan murka wanita tua, tu lantas membentak. Bagus, kiranya bangsa kecil kau ini yang datang mengacau. Ini, ini tiada sangkut pautnya dengan aku, cepat Hei Tian memberi penjelasan. Sampai sekarang aku pun baru tahu engkau sedang menikahkan puterimu. Cuma apa yang dikatakan Isyao kun ada benarnya juga, orang Shibun itu bukan manusia baik-baik, janganlah puterimu itu dinikahkan padanya. Tidak dinikahkan padanya, apa mesti dinikahkan padamu bentak Ouyang Jinio dengan gusar. Berbareng ia sudah menubruk maju. Di sebelah sana pengantin perempuannya sudah lantas menjerit sekali terus berlari ke ruang belakang. Sedangkan Bun Tucheng baru saja dapat merangkak bangun dari jatuhnya terkena senjata gelap tadi. Sungguh gusarnya tidak kepalang karena hari nikahnya telah dikatfaukan orang. Segera ia memaki kalang kabut. Tapi baru beberapa kata, mendadak ia muntah darah, seketika ia jatuh pingsan. Ternyata MG yang disambitkan Isyao Kun itu berbisa sangat jahat, meskibun Tucheng keburu ditolong oleh pamannya hingga tidak sampai terbinasa, tapi lukanya juga cukup parah. Jangan salah paham, aku tiada punya sesuatu pikiran apa kepada puterimu, demikian sebelah lain Kang Hei Tian sedang berseru hendak memberi penjelasan. Aku belum selesai ucapannya, tahu-tahu ke sepuluh jari awi yang Jinio sudah terpentang dan mencengkeram tiba. Hei Tian kenal serangan itu adalah Gia Kang Chian, kacip kaki kelabang, yang sengat keji kalau terkena cakaran itu, bukan mustahil dada akan pecah dan perut terobek. Diam-diam ia menjadi dongkol melihat serangan jahat itu. Padahal untuk menghindar agak kerepot juga sebab di ruangan itu penuh berjubel para tamu. Ia pikir terpaksa aku mesti balas labrak kau karena kau sudah tidak sungkan-sungkan lebih dulu padaku. Segera ia menggeser sedikit ke samping, berbareng ia pun balas mencengkeram ke atas kepala lawan. Dalam pertarungan jarak dekat itu sebenarnya paling mengutamakan kegesitan dan kelincahan bergerak. Dengan latihan berpuluh tahun Aoyang Jinima itu sebenarnya tidak nanti kalah daripada Kang Hei Tian, namun pemuda itu mehir tipu. Tipu silap dari berbagai aliran, begitu Aoyang Jino menyerang, segera Hei Tian dapat menduga serangan selanjutnya akan menjurus kemana. Dan karena kelemahan inilah Aoyang Jinio berbalik tak berdaya. Dengan Tian Lopo Hoat yang ajaib, Kang Hei Tian dapat melangkah dengan aneh dan susah diduga tempatnya, sedangkan ilmu silat yang dimainkan adalah Im Yang Jiao, Cakar Im Dan Yang, semacam ilmu tinggalan Kiao Pak Beng yang lihai. Kedua telapak tangan bergerak dalam tipu yang berlawanan, yang satu Im Dan Yang Yang dengan tenaga yang lunak dan keras secara beigan dengan. Ilmu sakti demikian sudah tentu tak pernah dilihat Aoyang Jinio. Biarpun berulang-ulang Aoyang Jinio mendahului menyerang, tapi selalu dapat dihindarkan Kang Hei Tian dengan licin, bahkan ujung bajunya juga tak bisa menyenggul. Dan selagi ia terkesiap tahu-tahu Hei Tian sudah balas mencengkeramnya. Brett, cepat tahu Yang Jinio bermaksud melesat ke samping, tapi sudah terlambat sedikit, ujung baju baru yang dipakainya itu sudah robek sebagian. Baju baru itu sengaja dibuat dan baru pertama kali dipakai dalam perayaan perkawinan puterinya ini, tapi kini sekali diserang sudah terobek, keruan Aoyang Jinio sangat gelusar dan malu pula, di bawah pandangan orang banyak terpaksa ia berlari masuk ke ruangan dalam sambil memaki kalang kabut. Dan selagi Kang Hei Tian merasa risih karena telah merusak pakaian seorang wanita, di sebelah sana bunting bik sudah lantas berkata, CM, nyonya besan, tidak perlu marah, biarkan aku tangkapkan bangsat kecil ini dan dengan cepat sekali ia terus menerjang maju dan menghwantam. Pukulan bunting bik ini dipandang dari luar tampaknya enteng saja tanpa tenaga, tetapi sebenarnya sudah menggunakan ilmu LWE Kang yang tiada taranya, Sam Xiang Kui Goan, yaitu gabungan dari semangat, penaga dan hawa. Penaga yang terbawa oleh hantaman itu menekan dari berbagai jurusan bagaikan gelombang ombak yang mendampar-dampar. Pukulan itu masih tidak menyusahkan Kang Hei Tian, sebaliknya para tetamu yang masih berkerumun di ruangan itulah yang ketimpasial. Terdengar jeritan mengaduh di sana-sini, banyak di antara tetamu itu yang jatuh tersungkur dan mencelat malah untuk kemudian menabrak di badan tamu yang lain. Ada di antaranya yang berilmu LWE Kang lebih kuatoh juga ikut sempoyongan. Yang paling celaka adalah satu hwasyo muda, ia telah terjungkal hingga kepala gundulnya membentur lantai, seketika kepala benjut dan keluar kecapnya. Kang Hei Tian yang menghadapi serangan itu tidak menjadi soal karena ia memiliki H.O.U.T. sinelang, tapi di kalah tangannya dipakai memapak pukulan orang, dadanya merasa tertekan juga oleh semacam tenaga yang mahadah siat. Bun Ting Bik telah menyombongkan diri katanya pernah mengalahkan Kim Si Ih, sudah tentu ceritanya itu adalah bualan belaka. Tapi orang yang kuat bergebrak melawan Kim Si Ih pada zaman itu sesungguhnya dia memang terhitung satu di antaranya. Waktu dia bergebrak dengan Kim Si Ih di Chileisan dahulu ia kuat bertalian hingga 50 jurus lebih, maka betapa hebat tenaganya dapat pula dibayangkan. Pada umumnya dia sudah dapat terhitung satu di antarnya lima tokoh terkemuka di kalangan persilatan pada zaman ini. Dan yang pasti dapat menangkan dia mungkin cuma Kim Si Ih dan Teng H.O.U.Lan berdua saja. Selebihnya, terhitung Tong Sian Siang Jin dari S.O.U.L.I.P.I. dan Kim Kong Taisu dari Godipai. Boleh jadi sedikit lebih unggul dari dia, tapi tiada mungkin dapat mengalahkannya. Biarpun Kang H.E.T.I.N. adalah murid didik Kim Si Ih sendiri, antara kepandayan Kim Si Ih juga hampir semuanya diajarkan padanya. Tapi dasar usianya masih terlalu muda dibandingkan Bun Ting Bik dengan sendirinya kalah ulet. Begitulah hakikatnya Bun Ting Bik tidak peduli terjungkalnya tamu-tamu itu, ia masih terus melancarkan serangan yang lain. Karena sudah berhadapan dari jarak dekat, meski menghindar juga tetap terkurung di bawah tenaga pukulan lawan. Terpaksa Kang H.E.T.I.N. harus kerahkan sepenuh tenaga untuk mengadu tangan dengan lawan. Maka terdengarlah belung sekali. Kang H.E.T.I.N. tergeliat beberapa kali, keringat merembes keluar dijidatnya sebesar kedelai, sebaliknya Bun Ting Bik tetap biasa saja, sedikit pun tidak goyah. Haa murid Kim Si Ih ternyata hanya begini macamnya. Cobalahkah sanggup tahan berapa kali seranganku? Demikian Bun Ting Bik tertawa mengejek sambil melangkah maju pula. Berbareng serangan ketiga sudah dilancarkan lagi. Bahkan sekali ini dengan sendirinya tenaganya berlipat ganda. Tidak apalah kalau aku dikalahkan, tapi nama suhu tidak boleh dihina orang, pikir H.E.T.I.N. Seketika ia menjadi nekat, mendadak ia gigit ujung lidah sendiri dan menyemburkan darah, lalu bentaknya, kau sudah keok di bawah tangan guruku, masih kau berani omong besar? Masakah aku dikari padamu berbareng? Kedua rangannya juga memukul ke depan. Sekali ini keempat tangan saling membentur, tapi malah tidak mengeluarkan sesuatu suara. Sebaliknya Bun Ting Bik lantas merasakan tenaga dalam pemuda itu sekonyong-konyong luar biasa kuatnya, tangannya seakan-akan lengket di tangan lawan dan susah dilepas, tanpa tertahan ia tergeliat sekali, jidatnya lantas menguapkan hawa putih. Semula Bun Ting Bik menyangka H.E.T.I.N. sudah tak tahan, makanya muntah darah. Siapa duga dalam sekejap saja tenaga dalam pemuda itu berbalik berlipat ganda kuatnya dan mampu balas menyerangnya pula. Sekalipun dalam ilmu silat Bun Ting Bik mempunyai pengetahuan yang sangat luas dan mendalam, mau tak mau ia dibuat ternganga tidak habis heran dan kejut oleh kelihayan Kang H.E.T.I.N. itu. Sudah tentu Bun Ting Bik tidak tahu bahwa ilmu yang digunakan Kang H.E.T.I.N. itu adalah semacam ilmu paling aneh yang terdapat dalam pitkip tinggalan K.E.O. Pak Beng, namanya disebut Tian Mo K.E.T.I. H.E.T.I. H.E.T.I. Dengan jalan merusak tubuh sendiri di bagian mana saja, tenaga dalamnya akan mendadak berlipat ganda lebih kuat. Dengan ilmu maha hebat ini dahulu hampir-hampir Teng H.E.O. Lan terjungkal di tangan L.E.S.E.N. ketika mereka mengadul Wakang di puncak selatan Tian San. Cuma ilmu Tian Mo K.E.T.I. H.E.T.I. H.E.T.I. itu sangat merugikan tenaga murni sendiri, maka dikala mengajarkan ilmu itu, secara Wanti-wanti Kim Siih telah pesan pada Kang H.E.T.I.N. agar jangan sembarangan menggunakan ilmu itu kalau tidak kepepet benar-benar. Kini disebabkan Bun Ting B.E.T.I. telah menghina gurunya, datang gusarnya H.E.T.I.N. tidak pikirkan akibatnya lagi, ia sudah bertekad untuk gugur bersama dengan musuh. Sungguh tak tersangka oleh Bun Ting B.E.T.I. bahwa musuh semuda itu sudah memiliki kepandayan selihai itu. Meski keulatan Bun Ting B.E.T.I. jauh di atas Kang H.E.T.I.N., tapi menghadapi Tian Mo K.E.T.I. Hoat yang maha hebat itu, berulang-ulang ia menjadi terdesak malah hingga berkeringat dingin tanpa mampu belas menyerang lagi. Keruan kejut Ting B.E.T.I. tak terkatakan pikirnya diam-diam. Jangan-jangan tadi bocah ini sengaja unjuk kelemahan untuk memancing aku, tapi karena kedua tangannya seakan-akan melengket dan tenaga dalamnya terasa merembes keluar terus, kalau tidak cepat-cepat melepaskan diri, sebentar lagi kedua orang pasti akan sama-sama terluka berat. Apapun juga Bun Ting B.E.T.I. memang seorang jago silat kawakan, dalam hal pengetahuan dan pengalaman ia lebih hulung. Begitu merasa keadaan tidak menguntungkan, segera ia tenangkan diri untuk menyelami kekuatan lawan yang sebenam ya. Selang tak lama, ia merasa tenaga dalam musuh masih terus menyerang yang tiada henti-hentinya bagaikan gelombang ombak yang mendampar-dampar susul-menyusul, cuma gelombang tenaga itu tidak rata, melainkan sebentar kuat sebentar lemah, jadi mirip gelombang ombak pula yang habis mendampar, lalu menyurut. Kiranya hal ini disebabkan latihan Kang Hei Tian masih belum masak benar-benar, karena tenaga dalam yang mendadak berlipat ganda itu, seketika ia tak dapat menguasai dengan teratur hingga terpaksa ia membiarkan tenaga dalam yang bergolak itu menyerang musuh secara serabutan. Rupanya bunting bik lantas dapat menyelami titik kelemahan Hei Tian itu, segera ia himpun tenaga dalamnya di ujung jari tengah, dikala pasang surut tenaga lawan kesempatan itu segera digunakan untuk mencetik dengan jarinya itu. Tipu serangan ini telah dapat digunakannya. Dengan tepat hingga tenaga dalam Kang Hei Tian kena dibuyarkan sesaat dan kedua tangannya dapat diatarik kembali dengan enteng. Untung juga bahwa bunting bik dapat ambil tindakan tepat pada waktunya hingga terhindarlah dia dari terluka parah. Sebaliknya kalau mengadul Wakang itu diteruskan, sesudah hawa murni banyak terbuang, Hei Tian sendiri pasti pula akan sakit keras. Dalam pada itu sesudah siow yang kengmeh, yaitu urat nadi di telapak tangan Kang Hei Tian kena dihentik tenaga jari lawan, badan pemuda itu tergetar mundur tiga tindak. Oleh karena jalan darahnya terhalang hingga urat nadinya penuh darah berhenti, seketika kedua matu Kang Hei Tian menjadi merah berapi. Bunting bik menjadi ragu-ragu dan khawatir, ia tidak berani menyerang lebih jauh, ia hanya bersiap siaga saja, dengan penuh perhatian mengikuti perubahan pihak lawan. Maka sejenak itu kedua orang menjadi saling melotot bagai ayam sabungan, keduanya sama-sama tidak berani sembarangan bergerak. Tiba-tiba di antara rombongan tetamu melompat keluar seorang HWSO tinggi besar dan gemuk, dengan tongkat paderinya yang diketok-ketok ke lantai. HWSO itu lantas membentak, orang Shibun kedatanganku ini adalah untuk memberi selamat atas undangan Ouyang Jiko, tapi mengapa engkau berani melukai muridku habis itu, segera tongkatnya mengempelang ke punggung bunting bik. Kiranya HWSO gendut itu adalah guru daripada HWSO muda yang babak belur terguncang roboh oleh tenaga pukulan bunting bik tadi. Ia adalah ketua dari gereja Liong Jiusi di Ganteng San, namanya Liong Untaisu. Kemahirannya ialah dalam ilmu GW Akeng, ilmu yang mengutamakan tenaga badani, tenaga jarinya cukup kuat untuk menembus perut kebau, sekali pukul dengan telapak tangan dapat mampuskan harimau. Biarpun dia seorang padiri, tapi wataknya sangat berangasan. Kedatangannya untuk memenuhi undangan Ouyang Tiongho itu ternyata telah memiliki celaka muridnya. Karena merasa nama baiknya tersinggung, seketika ia naik darah, tanpa pikir ia terus menerjang maju untuk melambrak bunting bik. Dengan tenaganya yang maha kuat, kemplangnya itu cukup untuk menghancurkan sepotong batu besar, tapi bunting bik ternyata anggap sepi saja terhadap serangannya itu, hakikatnya ia tidak guberis kepada perkataan dan kemplangan tongkat itu. Maka terdengarlah suara bluk yang langit keras, kemplangan itu tepat mengenai sasarannya. Tapi bukannya bunting bik roboh, sebaliknya Ling Untaisu yang mencelat ke atas. Bahkan tongkatnya berubah melengkung pula. Cepat tahu yang pekhar memburu maju, ia sambut jatuhnya Ling Untaisu hingga padiri itu tidak sampai terjungkal ke tanah. Ling Untaisu, betapapun sudilah memandang diriku dan jangan tarik panjang urusan ini. Bun Sian Sing tiada punya maksud melukai muridmu, tapi terjadi tanpa sengaja, harap engkau suka maklum, elak aku dan bun Sian Sing tentu akan minta maaf kepadamu. Melihat ketangkasan bunting bik barulah Ling Untaisu insaf masih jauh untuk dapat menandingi orang. Dengan menghela nafaslah berkata, Sudahlah, salah kami sendiri yang tidak punya kepandayan apa-apa hingga terjungkal di depan orang banyak. Terima kasih atas pelayananmu biarlah kami segera mohon diri saja. Seng Hong, hayolah kita. Pulang habis berkata, dengan masih marah ia membawa muridnya dan tinggal pergi. Dan selagi awi yang pekho hendak mencegah, tiba-tiba didengarnya teriakan bunting bik, pada saat hampir berbareng, serangkum angin keras yang membawa hawa panas terus menyambar ke arahnya. Kiranya sesudah tenaga dalam Kang Hei Tian bertambah lipat ganda, sebaliknya jalan keluarnya mendadak buntu, keadaan demikian menjadi seperti air bah yang airnya terus meluap. Dan karena hawa murni dalam tubuh yang diakerahkan itu sudah terlalu penuh, untuk ditahan juga tidak mungkin lagi, terpaksa Kang Hei Tian membiarkan hawa itu memancar keluar melalui ujung jari tengahnya. Keruan bunting bik terkejut cepat ia menghindar, namun tidak urung jubahnya juga sudah terlubang. Untung tenaga dalam Sam Xiang Kui Goan dari bunting bik itu sudah mencapai tingkatan yang cukup sempurna, sedangkan Kang Hei Tian belum mahir menggunakan hawa murninya itu untuk melukai orang, makanya ting bik tidak sampai terluka, hanya jubahnya berlubang dan di mana kulit daging yang keserempet hawa murni itu menjadi gosong seperti terbakar. Di sebelah sana Ouyang Pek Ho terpaksa juga mesti berkelit, menyusul ia balas hantar dengan tangannya. Karena jaraknya lebih jauh dengan Kang Hei Tian, maka tenaga serangan pemuda itu tadi sudah lebih lemah. Namun begitu Ouyang Pek Ho sendiri tidak menjadi soal sebaliknya anak muridnya yang tidak tahan, ada seorang di antaranya tepat kena disambar oleh bawa murni itu seketika orangnya menjerit bagaikan mendadak di sayat-sayat dengan pisau, kulit dagingnya di beberapa tempat telah terluka dan mengucurkan darah. Sungguh kejut Ouyang Pek Ho tidak kepalang. Semula ia sangka Bun Ting Bik sendiri sudah jauh lebih dari cukup untuk menghadapi satu bocah seperti Kang Hei Tian itu. Siapa aduga makin lama gelagatnya makin jelek, kini anak muridnya terluka, bahkan terdengar jeritan Bun Ting Bik lagi, ia mengira Bun Ting Bik juga terluka, hal ini tentu saja membuatnya semakin cemas. Kalau berdasarkan kedudukan Ouyang Pek Ho dan Bun Ting Bik, sudah tentu tidak mungkin mereka berdua sudi mengeroyok seorang lawan muda. Akan tetapi kini mereka tidak sempat memikirkan soal pamur lagi, segera mereka membentak bersama, sekaligus lantas mengerubut Kang Hei Tian dari kanan dan kiri dengan ilmu sakti pilih Chiang dan Louis Xin Chi, pukulan geledek dan jari malaikat guntur. Tempo hari Kang Hei Tian sudah kecundang di bawah tangan Ouyang Tiong Ho, maka ia cukup kenal betapa lihainya ilmu silat lawan. Apalagi lawannya, itu adalah saudara tua Ouyang Tiong Ho, sudah tentu kepandayanya lebih tinggi pula. Maka ia tidak berani ayal, ia pun mengeluarkan ilmu silatnya yang hebat. Maka terdengarlah suara peletak-peletok, dua arus tenaga hawa yang tak kelihatan saling bentur di udara hingga mirip letusan sesuatu. Dalam sekejap itu Ouyang Pahau merasa dadanya tertekan, seakan-akan dijepit oleh tanggam yang maha kuat. Keruan ia terkejut dan cepat melangkah mundur. Diam-diam ia kerahkan lewakangnya yang murni untuk melenyapkan tenaga tekanan itu. Sebaliknya diam-diam Kang Hei Tian juga sedang mengeluh, sebab sebegitu jauh tenaga murninya sudah terkuras separoh, mendadak ia merasa kepala pening, ia insaf itulah tandanya hawa murni dalam tubuhnya telah banyak. Terbuang. Tapi sisa tenaga dalam yang timbul dari Tian Mo K.T. Tai Hoat masih cukup kuat untuk bertahan. Maka sambil menahan kembali tenaganya yang merembes keluar itu, berbareng ia balas menghantam Ouyang Pek Ho lagi untuk menjaga agar tidak didahului serangan lawan. Cuma tenaga dalamnya sudah berkurang, dengan mengadu pukulan ini meski Ouyang Pek Ho sudah kewalahan hingga tergetar mundur beberapa tindak, namun Hei Tian sendiri pun terhuyung-huyung juga. Sebagai seorang ahli silat sudah tentu penglihatan bunting Bik sangat tajam, ia sudah dapat melihat tenaga dalam pemuda itu sudah berkurang, untuk melukai orang sudah tidak mampu lagi. Seketika semangatnya terbangkit, serunya dengan terbahak-bahak, ha ha ha, Ouyang Jin Keh, bocah ini tampaknya kuat di luar tapi keropos di dalam. Ilmu yang digunakan adalah sebangsa ilmu hitam yang tak berarti, padahal tenaga dalamnya yang sesungguhnya jauh di bawah kita. Tapi Ouyang Pek Ho masih sangsi, namun ia pun tidak mau kehilangan pamor di depan umum, segera ia pun terbahak-bahak dan menyahut, masakah bocah ini ku pandang berat, tadi aku cuma sedikit menjajal kepandainya saja. Baiklah, boleh kau jajal lagi bentak Hei Tian dengan gusar. Mendadak ia keluarkan Tian Lopo Hoat, cepat ia menggeser ke hadapan Ouyang Pek Ho terus menghantam ke dada lawan. Ia tahu di antara kedua lawan itu Ouyang Pek Ho lebih lemah daripada Bun Ting Bik, maka sebelum ia sendiri kewalahan, lebih dulu ia hendak merobohkan lawan yang lebih lemah itu. Tak terduga Bun Ting Bik sudah mengincarnya pula dari samping, begitu Kang Hei Tian bergerak, segera ia pun menubruk maju untuk menggantikan Ouyang Pek Ho menangkis serangan Hei Tian. Aduk pukulan ini meski tidak dapat merobohkan Kang Hei Tian, tapi kekuatan masing-masing sudah sama kuatnya, suatu tanda bahwa Lopo Kang yang timbul dari Tian Moketetai Hoat di tubuh Kang Hei Tian sudah mulai berkurang pula. Melihat ada kesempatan baik, sekali membentak, Ouyang Pek Ho lantas menghantam juga. terpaksa Kang Hei Tian menangkis dan karena kekuatannya sudah banyak berkurang adu tangan ini membuat Hei Tian tergentak mundur setindak. Ouyang Pek Ho tertawa girang, bentaknya pula, biar kau bangsat kecil ini kenal kelihayanku menyusul ia keluarkan Louis Sin Chi dan menutup ke muka Kang Hei Tian. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara ramai orang berteriak, maling, maling, selaka, kebakaran, kebakaran. Keruan Ouyang Pek Ho terkejut dan gusar pula, pikirnya, siapakah begitu berani mencuri dan membakar rumah kami ini? Dan karena terganggu oleh suasana panik itu, serangannya menjadi meleset. Pada saat lain, tiba-tiba terdengar seruan Ouyang Jin Yo, cegat dia, lekas cegat. Kilocat, terlalu kurang ajar kau berani menggerayangi rumah kami. Menyusul tertampak dua orang menerjang keluar dari ruang belakang, yang di depan berlari dengan sangat cepat hingga wajahnya tidak jelas kelihatan, hanya lapat-lapat dapat dipastikan adalah seorang laki-laki. Sedang di belakangnya. Mengejar Ouyang Jin Yo, nyonya rumah ini sudah salin pakaian, mungkin dalam keadaan terburu-terburu, maka tampak beberapa kancing bajunya masih belum sempat dipasang. Tiong Ho, dia mencuri, mencuri demikian Ouyang Jin Yo berteriak-teriak dan pada saat itulah mendadak laki-laki itu sudah melayang lewat di sisi Ouyang Tiong Ho. Kurang ajar, Ki Hiau Hong, jadi kau berani main bila di rumahku, ya bentak Ouyang Tiong Ho dengan gusar, segera ia angkat tongkatnya untuk menghantam, meski dia masih terluka, namun putaran tongkatnya itu menimbulkan angin yang cukup keras. Laki-laki itu memang benar Ki Hiau Hong adanya. Sudah tentu ia tidak tahu apakah Ouyang Tiong Ho masih sakit atau tidak, pula tidak sengaja hendak menyerangnya, lah hanya cepat menyusup lewat di bawah tongkat orang, mendadak ia membalik serta mengayun tangannya ke depan sambil membentak, perempuan Jahanam, terimalah senjataku ini. Gerak tubuh Ouyang Jinio tidak segesit Ki Hiau Hong, saat itu ia sudah memburu tiba, ketika mendadak Ki Hiau Hong membalik tubuh dan mengangsurkan tangan, maka terjadi seperti Ki Hiau Hong sengaja menyodorkan sesuatu benda ke mukanya. Tanpa pikir segera Ouyang Jinio menggablok dengan kedua tangannya. Tapi segera tangannya terasa licin penuh minyak, barang yang disodorkan Ki Hiau Hong bukan senjata apa segala, tapi adalah sepotong ayam panggang. Dengan terbahak-bahak Ki Hiau Hong sudah berlari menyingkir, tertampak ia menyebret sepotong paha ayam dan dijejalkan ke mulut sendiri, katanya dengan tertawa, biarlah. Aku pura-pura menjadi kakek moyang keluarga Ouyang kalian. Haha, panggang ayam ini boleh juga rasanya. Kiranya tadi waktu dia melayang lewat di sisi Ouyang Tiongho, sekaligus ia telah menyambar sesajen ayam di antara Sam Seng, tiga hewan barang sesajen, yang tertaruh di meja sembahyang. Ouyang Pek Ko, kau berani ikut mencicipi makanan kakek moyangmu atau tidak? Ini paha yang lain untuk musru Ki Hiau Hong dengan tertawa. Berbareng ila lemparkan sepotong ayam panggang itu ke arah orang. Sudah tentu Ouyang Pek Ko sangat gemas, sekali selentik, ia bikin paha ayam itu terpental. Dan karena itulah serangannya kepada Kang Hei Tian menjadi luput. Ki Hiau Hong, bentak bunting bik, Untunglah tempo dulu kau sempat menyelamatkan diri di Celesan, apakah hari ini kau sengaja mengantarkan nyawamu berbareng ia putar tubuh sedikit? Kerit, serangkum angin keras menyambar ke depan, ia telah mengeluarkan ilmu Tiam Hiat dari jarak jauh yang luar biasa lihainya. Ki Hiau Hong cukup tahu gelagat, sekali mengegos, terhindarlah dia dari serangan hebat itu. Namun tutukan bunting bik benar-benar sakti, walaupun tidak tepat kena sasarannya, Ki Hiau Hong merasa panas pedas juga betisnya oleh sambaran angin tutukan itu. Biarpun lewekang Ki Hiau Hong lebih lemah dari lawan, tapi gerak tubuhnya yang gesit dan cepat tiada tandingannya, hanya sekejap saja ia sudah rata menyerang kedua lawan tangguh itu hingga Kang Hei Tian ada kesempatan bernapas. Segera pemuda itu melolos pokiamnya sambil membentak, kurang ajar, kalian berani menyerang Ki Pepek, lihat, pedangkul sekali sinar pelangi menyambar, kontan ia membabat pinggang bunting bik. Chaiin pokiam daya serangannya sudah tentu tiada taranya. Betapapun tinggi kepandayan bunting bik juga tak berani menangkis pedang pusaka itu. Dengan terkejut cepat ia berkelit ke samping, habis itu dengan sepenuh tenaga ia balas menghantam dari jauh, dengan tenaga pukulannya itu ia buyarkan sinar pedang yang berkilauan. Sebaliknya Ouyang Pek Ho tidak selihai bunting bik, meski berbareng ia pun menghantam dengan pilik chiang, tapi ia cuma mampu mengguncang miring pedang Kang Hei Tian, di mana sinar pedang menyambar, secomot rambutnya tampak terpapas. Begitulah Kang Hei Tian telah mainkan si Mi Kiam Hoat yang hebat, dalam lingkaran 2 meter melulu sinar pedang belaka yang tak tertembus air sekalipun hingga Ki Hiau Hang juga terlindung di dalam lingkaran sinar pedang. Haha, Hian Tit yang baik, terima kasih atas perlindunganmu, ini ku berikan makanan enak sedikit. Seru Ki Hiau Hang dengan terbahak. Diam-diam Hei Tian membatin, Ki Pepek memang suka bergurau, sampai tua masih tetap demikian tabiatnya. Dalam keadaan demikian masakah masih merasa iseng untuk makan segala, tapi lantas sahutnya, tidak, aku tidak lapar, silakan kau makan sendiri saja. Tidak boleh, kau harus terima makananku ini, masakah pemberian orang tua kau telak? Kau harus makan demikian kata Ki Hiau Hang. Sembari bicara, terus saja ia sodorkan semacam barang ke mulut Kang Hei Tian. Semula Hei Tian mengira makanan itu tentu adalah paha ayam pula. Tak terduga hidungnya lantas mengendus bau. Harum semerbak. Semula karena dia mesti mengerahkan ilmu Tian Mo Ketetai Hoat untuk melawan beberapa kali serangan bunting dik, ia merasa dadanya agak sesak dan tenaga mulai lemah. Tapi demi mengendus bau harum itu, seketika semangat terbangkit, rasa sesak juga hilang segera. Rupanya bau harum itu dapat diendus juga oleh Aoyang Jin Yo, segera wanita itu pun berteriak, wah, celaka, dia telah mencuri kita punya Jianlian Leng Chi, Tiong Ho. Kurang ajar, keparat Ki Hiau Hang, kenapa engkau berani mencuri Jianlian Leng Chi Aoyang Tiong Ho menggerung murka? Karena gerak-geriknya tidak leluasa, dalam gusarnya ia terus menimpukan tongkatnya. Tongkat itu buatan dari kajuk besi yang sangat keras, tapi mana dapat menahan tajamnya Chai In Paul Kiam? Hanya sekali tebas saja tongkat itu sudah terkutung menjadi dua. Aoyang Tiong Ho sendiri masih belum sembuh, saking keras menggunakan tenaga, ia kehilangan imbangan badan, biluk, ia jatuh sendiri ke lantai. Hahaha, Aoyang Lo Ji, rupanya kau sedang sakit payah di dan Jianlian Leng Chi ini hendak kau gunakan sebagai obat bukan seru Hiau Hang dengan tertawa. Maafkan, aku tidak tahu hingga aku telah mencurinya. Tetapi kuliah toh usiamu sudah tua bangka, paling-paling juga tinggal hidup setahun dua tahun lagi. Maka apa halangannya kalau sekarang juga engkau melapor diri pada Giam Lowong? Sungguh kau yang Tiong Ho gemas setengah mati. Sudah kecurian, diolok-olok pula. Kalau bisa ia ingin membeset kulit Ki Hiau Hang? Jianlian Leng Chi atau rumput Leng Chi yang berumur ribuan tahun itu dengan susah payah diperolehnya dan maksudnya akan diminum untuk memulihkan tenaga. Dalamnya, siapa duga sebelum terpakai sudah dicuriki Hiau Hang? Sementara itu anak murid Tau Yang Tiong Ho sudah lantas memayang bangun tuan rumah. Aoyang Jinima juga menghiburnya, Tiong Ho, tidak perlu kau khawatir, ada Bun Jin Keh di sini, rasanya kedua bangsat itu takkan mampu merat. Boleh kau masuk untuk mengasuh saja. Sekilas pandang Aoyang Tiong Ho lihat Bun Ting Bik sedang bertelit ke sana dan menghindar ke sini dan balas menghantam dari jauh, agaknya rada juri terhadap pedang pusaka Kang Hetian. Rupanya Bun Ting Bik memakai siasat sekadar bertahan saja. Keruan Aoyang Tiong Ho mendongkol, ia mendengus sekali dan amarahnya dilampiaskan pada anak muridnya, dengan gemas ia mendamperat, kalian ini semua orang mati, matamu buta semua, kalian sebanyak ini, tapi digerayangi maling tidak tahu. Tiong Ho, hari ini adalah hari bahagia, jangan omong yang tidak-tidak, ujar Aoyang Jinio. Sudah geger seperti ini, masih ada bahagia apalagi sahut Tiong Ho marah-marah. Menantu terluka, putri sendiri lari, sampai obat penolong jiwaku juga dicuri orang, hektometer, muka keluarga Aoyang kita benar-benar leluh deh sekarang. Memang benar, suasana nari yang gembira di dalam ruang perayaan tadi kini sudah berubah tak keruan macamnya. Tiba-tiba terdengar suara Fung, api lilin yang menganga di meja sembah yang mendadak sirap, menyusul biang sekali, meja sembah yang itu pun jungkir balik kena pukulah nyasar. Para tamu sudah banyak yang lari pontang-panting. Agar seng suami tidak kena serangan nyasar, segera Aoyang Jinio memperintahkan anak muridnya membawa Aoyang Tiong Ho ke belakang. Dengan penasaran sepanjang jalan Aoyang Tiong Ho terus mencaci maki. Dalam pada itu, Kang Hei Tian telah membagi lengci yang diterimanya dari Ki Hiau Hang menjadi dua potong. Sepotong ia makan sendiri, sepotong yang lain ia kembalikan kepada Ki Hiau Hang, katanya, setengah bagian ini harap Ki Pepek simpan saja, aku sendiri tidak perlu sebanyak ini. Boleh juga rasanya, bukan tanya Ki Hiau Hang dengan tertawa. Ya, memang sedap, sahut Hei Tian. Terima kasih Ki Pepek. Bukan padaku, tapi kepada cuan rumah, ujar Hiau Hang dengan tertawa. Begitu pula ayam panggangku ini memang sangat lezat. Habis berkata, karena ayam panggang itu sudah dilalapnya habis, maka sekali tangannya saling gosok, mendadak ia gunakan gerakan tongcu pei kuan im atau anak kecil menyembah Dewi kuan im, terus saja ia hantam Aoyang Pek Ho. Sama sekali Aoyang Pek Ho tak menduga Ki Hiau Hang bisa mendadak menyelingap keluar dari sinar pedang dan menyerang padanya. Dalam sibuknya cepat ia menggeliat dan membungkuk untuk menghindar, kemudian ia balas menghantam juga. Sekali serangan tidak kena, segera Ki Hiau Hang sudah mundur kembali, serunya dengan tertawa, banyak terima kasih pada suguhanmu, engkau tidak perlu balas menghormat segala. Orang menghindarkan serangan dengan membungkuk diolok-olok sebagai balas memberi hormat. Keruan setengah mati gemas Aoyang Pek Ho. Aoyang Jin Yo yang kehilangan Leng Chi menjadi menyesal dan gusar. Ia sedang menunggu kesempatan untuk melabrak si pencuri sakti itu, tiba-tiba ia merasa kakinya tersandung sesuatu benda, waktu ia periksa, kiranya adalah kain sutra penutup jubah pengantin laki-laki yang jatuh tadi. Tanpa pikir ia terus jemput kain sutra itu, ia kebas kain itu hingga mirip seutas tali, ujung yang satu ia sabetkan ke arah Ki Hiau Hong, ujung lain ia sabetkan ke arah Kang Hietian. Hai, hai, kau salah metu, teriak Hiau Hong menggoda. Aku toh bukan pengantin prianya, kenapa engkau hendak memasang kain merah itu padaku? Berbareng ia terus menyusur Kian kemari menurut tarian selendang sutra orang, sudah beberapa kali Aoyang Jin Imar mengganti serangan, tapi tetap tak dapat menyenggol lawan. Sebaliknya Kang Hietian memegang pohyam, bila selendang sutra orang menyabet tiba, kontan ia papas dengan pedangnya. Diluar dugaan kain merah itu ternyata sangat enteng hingga tidak dapat dipapas, sebaliknya pedangnya malah tergubat. Lepas tangan bentak Wiyang Jin Imar mendadak, berbareng ia menarik sekuatnya untuk merampas pedang orang. Untunglah tenaga dalam yang timbul dari Tian Moketetai Hoat di dalam tubuh Kang Hietian belum lagi hilang seluruhnya, dibandingkan Lue Kang Aoyang Jin Imar ia masih jauh lebih kuat. Maka sekali wanita itu mengerahkan tenaga, selendang sutra itu menjadi kaku, seketika kena dipapas pedang pusak kacai Inpokiam hingga putus sebagian. Dan dengan cepat luar biasa, pada saat hampir berbarengan, dari sebelah sana Bunting Bik sudah lantas menghantam juga. Terpaksa Hietian mesti mengadu tangan pula dengan lawan tangguh itu. Plak, Kang Hietian tergentak mundur tiga tindak, dan selagi Bunting Bik bermaksud mendesak lebih jauh untuk menambahi serangan yang lain, tahu-tahu pedang pusaka Kang Hietian sudah terlepas dari gubatan kain sutra tadi, dengan tipu heng intoan hang atau awan mengapung memutus puncak, senjata itu sudah menahan rangsekan Bunting Bik. Diam-diam mau yang Jin Imau Gegetun, serangan Bunting Bik yang lain urung dilontarkan. Tapi sesudah dapat menjajal tenaga dalam Kang Hietian, segera ia pun ganti siasat, ia tidak mengincar senjata lawan lagi, tapi menggunakan tenaga lunak untuk mengatasi kekuatan lawan. Di bawah keroyokan tiga lawan, akhirnya Kang Hietian terdesak sampai di suatu sudut, keadaannya agak terbahaya. Bocah, sekarang kau tak luk tidak? Selain ada lubang di tanah yang dapat kau masuki, punya sayap juga takkan mungkin engkau dapat kabur, ejek Bunting Bik. Tapi mengingat kau pernah diasuh beberapa lama oleh kau cuh kami, bolehlah aku memberi jalan hidup padamu, asalkan letakkan pedangmu sebagai ganti kerugian lengci milik Ouyang Jin Keh yang kalian curi itu, lalu kau memberi hormat dan minta maaf, atau boleh juga aku mintakan ampun bagaimu. Saat itu Ki Hiau Hang terlindung di tengah lingkaran sinar pedang Kang Hietian dan sedang memeras otak mencari jalan lari. Demi mendengar olok-olok Bunting Bik itu, tiba-tiba tergerak pikirannya, serunya kepada Hietian, Hiantit, Aku. Ada akal, kita tak bisa masuk ke tanah, tapi dapat naik ke langit. Hietian cukup cerdas juga, segera ia paham maksud Ki Hiau Hang itu. Mendadak ia menggertak keras, berbareng pedangnya menyerang ke kanan dan ke kiri hingga Bunting Bik terdesak mundur, sebab khawatir pemuda itu menjadi nekat dan akan mengadu jiwa setelah kepepet. Tak tersangka tindakan Kang Hietian hanya siasat belaka, begitu Bunting Bik terdesak mundur, mendadak ia meloncat ke atas, sekali pedangnya menusuk, tertembuslah atap rumah, menyusul ia hantamkan tangannya hingga lubang atap itu pecah melebar. Genting hancur dan jatuh bertebaran. Selaka, bangsat kecil itu hendak lari cepat Tau Yang Pek Ho berseru pada kawan-kawannya. Namun sudah kasip, Hietian sudah keburu menerobos ke atas. Segera Oyang Jinimar menyabatkan selendang sutranya dengan tujuan menggubat tubuh Ki Hiau Bong yang belum sempat ikut menerobos keluar. Namun gerakan Ki Hiau Hang sangat gesit, ia ikut di belakang Kang Hietian, dengan sendirinya tidak dapat menerobos keluar bersama. Dan begitu Kang Hietian sudah menyusup keluar, segera ia pun menerjang ke atas. Namun baru setengah badan menongol di atas atap rumah, tau-tau kedua kakinya terasa digubat oleh selendang Oyang Jinio. Keruan Oyang Jinio sangat girang, selagi dia hendak menarik sekuatnya untuk menyeret kembaliki Hiau Hong, sekonyong-konyong selendang itu berubah menjadi kaku dan sedingin es, satu arus hawa maha dingin merasuk ke dalam tulangnya. Tentu saja kejut tau yang Jinio malak terkatakan, cepat ia melepaskan selendang sutera itu. Hahaha demikian Ki Hiau Hang terbahak-bahak di luar rumah kain sutera itu apa hendak kau hadiahkan kepadaku untuk kelap kaki dan sekejap kemudian suara tertawanya sudah menjauh untuk kemudian lantas lenyap. Kiranya Siulo Im Set Keng yang dilatih Ki Hiau Hang sudah mencapai tingkatan ketujuh, dan sudah dapat menyalurkan tenaga serangannya melalui sesuatu benda. Cuma ilmu dari kalangan hitam itu ingat mengganggu tenaga dalam bila digunakan, maka bila tidak perlu Ki Hiau Hang tidak mau sembarangan mengeluarkan kepandainya itu. Maka Oyang Jinio telah menggigil kedinginan sejenak, syukur Bun Tingbik lantas memegang tangannya serta mengelusnya beberapa kali. Apa yang kau perbuat? Bun Jin Keh teriak Oyang Pek Ho dengan kurang senang melihat kelakuan besannya itu. Oyang Jinimo juga berubah merah mukanya. Selagi dia hendak mengipatkan tangan orang, tiba-tiba terasa satu arus hawa hangat mengalir dari telapak tangan Bun Tingbik. Baru sekarang ia tahu seng besan telah menolong menghilangkan rasa dinginnya dengan tenaga dalamnya yang tinggi. Dan demi melihat Oyang Jinio sebentar menggigil dan lain saat telah gagah kembali, sebagai seorang ahli silat segera Oyang Pek Ho lantas insaf juga dirinya tadi telah salah paham. Lekas ia bersama seng ipar mengaturkan terima kasih kepada Bun Tingbik. Kita, jangan ayah lagi, hayo lekas kejar ujar Tingbik. Gin Kang Ki Hiau Hang tiada bandingannya di jagad ini. Mungkin susah kita akan mengejarnya, sahut Tau Yang Pek Ho. Jin Keh tidak perlu khawatir, aku tanggung pasti dapat menyusulnya, kata Tingbik dengan tertawa. Melihat orang berkata dengan penuh keyakinan, meski masih ragu, akhirnya Oyang Pek Ho dan seng ipar ikut memburu keluar. Dalam pada itu, sekeluarnya dari rumah keluarga Oyang, segera Ki Hiau Hang mengajak lari Kang Hei Tian secepat terbang. Meski Hei Tian sudah mengeluarkan sepenuh tenaga serta menyusul sekencang mungkin, mula-mula ia masih sanggup bertahan, tapi akhirnya mulai ketinggalan. Sebentar lagi, lambat laun ia dapat menyusulnya pula, akhirnya dapatlah berlari sejajar. Hei Tian mengira Seng Paman sengaja menunggunya, tapi kemudian ketika mendengar napas Ki Hiau Hang tersengal-sengal hebat, barulah ia tahu keadaan Seng Paman rada tidak benar. Sementara itu mereka berlari ke dalam rimba di lareng Chinia. Ki Pepek, kata Hei Tian. Mereka tidak mungkin dapat menyusul kita lagi, marilah kita mengasuh saja. Di luar dugaan, baru selesai ia bicara, sekonfong-konyong terdengar suara teriakan bunting dik, Ki Hiau Hang masakah kau mampu lari kemana? Lekaslah berhenti jika kau ingin selamat, tinggalkan sedikit sisa tenagamu, supaya tidak susah sendiri. Ha, masih kau lari terus? Hayo berhenti. Keng Hei Tian sampai kaget mendengar suara yang sangat dekat itu, tapi ketika dia celingukan Kian kemari, toh tidak nampak sesuatu bayangan orang. Sebaliknya Ki Hiau Hang malah tertawa geli, katanya kemudian, kau telah tertipu, Hian Tit. Dia sengaja menggunakan ilmu mengirim gelombang suara untuk membingungkan pikiran kita. Jangan kau masuk perangkapnya. Sebenarnya Keng Hei Tian juga pernah mempelajari ilmu mengirimkan suara jarak jauh demikian, cuma dalam keadaan gugup, seketika ia tertipu. Dari suaranya itu, jarak mereka dengan kita paling sedikit masih tiga li jauhnya dari sini, ujar Hiau Hang, Hian Tit, bagaimana maksudmu? Hendak melabrak mereka lagi atau lari terus? Pepek, engkau sendiri terluka bukan tanya Hia Tian. Tidak, hanya terganggu sedikit kelancaran hawa murni. Lantaran tutukan musuh dari jauh tadi, sahut Hiau Hang, Hian Tit, untuk kelari, akhirnya kuduga akan tersusul juga. Maka biarlah kita labrak mereka mati-matian saja. Aku akan menggunakan si Ulu Im Set Keng, biarpun tak dapat merobohkan bunting bik, paling tidak akan dapat mampuskan Aoyang Jinio, begitu pula Aoyang Pek Ho sedikitnya juga akan terluka parah. Dengan demikian tidak susah bagimu untuk menangkan bunting bik dengan pedang pusak kamu itu. Sungguh Hian sangat terharu dan berterima kasih atas keikselasan Seng Paman yang sudi mengorbankan diri demi keselamatannya. Terima kasih atas maksud baikmu, Ki Pepek, tapi kita tak dapat berlaku demikian, betapapun aku tak bisa membiarkan Paman menerima resiko itu, katanya. Habis, apakah kita mesti mandah dibinasakan musuh ujar Ki Hiau Hang? Paling baik kita mencari suatu tempat sembunyi untuk sementara, cukup satu atau setengah jam kita sudah dapat memulihkan semangat dan tenaga, kata He Tian. Dalam keadaan terburu-buru, kemana harus mencari tempat sembunyi? Jika sembarangan tempat, akhirnya tentu akan ketawan musuh. Kang He Tian sendiri pun tak berdaya. Tiba-tiba ia ingat peta pemberian In Chiao, di dalam peta itu katanya terlukis tempat-tempat di wilayah sepak serta nama-nama tokoh persilatan. Cepat He Tian mengeluarkan peta itu, begitu lihat, tiba-tiba ia berseru heran, Hi, benar juga ada seorang Ihtai Peng, rupanya Ihtia Kun tidak mendusai aku. Ihtai Peng ini tentu benar adalah ayahnya. Ihtai Peng adalah anak murid Siao Lin Pei dari keluarga biasa, bukan padri, masakah engkau tidak tahu kata Hiao Hong? Ada apa tentang dia? Kenapa tiba-tiba kau sebut dia? Tentang ini biarlah akan kuceritakan nanti, sekarang kita lekas pergi mencari Ihtai Peng, ia tinggal tak jauh dari sini, kata He Tian. Hi, jadi Ihtai Peng tinggal di pegunungan ini? terletak di mana tanya Hiao Hong cepat. Di tepi bin Himkan di puncak Xin Li Hong, sahut He Tian sesudah memeriksa peta. Dari mana kita tahu dia mau menerima kita Hian Hong menjadi ragu-ragu. Aku membawa Kim Seleng milik In Chiao, kata He Tian. Tapi Ki Hiao Hong masih ragu-ragu. Akhirnya katanya dengan tersenyum getir, baiklah, keadaan terpaksa, apa boleh buat? Dari nada ucapan itu Kang He Tian merasa Seng Paman seakan-akan tidak suka bertemu dengan Ihtai Peng, tapi ia pun tidak sempat bertanya lagi. Tiba-tiba dilihatnya Ki Hiao Hong melompat ke depan, kedua tangannya terpentang menyampuk daun pepohonan yang rindang, maka berhamburanlah hujan daun kering. Ki Pepek, salah jalan engkau, bukan jurusan sana. buru-buru He Tian mengingatkan. Sejenak kemudian, tahu-tahu Ki Hiao Hong sudah memutar balik, katanya dengan tertawa, daerah Chin Nia sini aku sudah menjelajahi beberapa kali, tanpa melihat peta juga aku dapat membawa kau ke bin Himkan sana. Perbuatanku tadi hanya untuk menyesatkan musuh saja. Dan baru sekarang Kang He Tian paham, ia pikir Seng Paman benar-benar seorang kangowulung, cerdik dan cekatan, hal ini dirinya masih perlu belajar banyak. Marilah kita berangkat, gunakanlah ginkang taswat buhin, menginjak salju tanpa bekas, supaya tidak meninggalkan jejak bagi musuh, ujar Hiao Hong. Begitulah segera Kang He Tian mengikut di belakang Ki Hiao Hong dengan cepat, tiada setengah jam, tibalah mereka di tepi bin Himkan atau empang harpa berbunyi. Kiranya adalah sebuah air terjun, air yang mengerujuk dari atas karang menghambur ke tengah empang hingga menimbulkan suara nyaring mirip bunyi piano, makanya diberi nama bin Himkan. Ketika Ki Hiao Hong memandang sekeliling situ, ia tidak melihat sesuatu rumah penduduk. Itu dia, di atas karang sana memang ada lima pohon siong, seru Hiao yang sambil menunjuk ke atas. Segera mereka menggunakan ginkang untuk merayap ke atas karang, namun begitu, baju mereka juga banyak terciprat butiran air terjun. Setiba di atas karang, kata Ki Hiao Hong dengan tertawa, sampailah sekarang, tidak sia-sia jerih payah kita. Maka tertampak di antara kelima pohon siong yang rindang itu menongol sebagian tembok rumah, nyata disitulah kediaman orang yang dicari. Untung In Cheng Chu telah memberi catatan secara jelas di dalam petanya, kalau tidak, tentu susah untuk mencari tempat demikian ini, kata He Tian. Kita justru perlu suatu tempat yang susah dicari seperti ini, ujar Hiao Hong, segera ia pun mendekati rumah di tengah pohon-pohon siong itu. Tengah He Tian bersangsi apakah nanti harus memberitahukan tentang kematian Isiao Kun atau tidak, sementara itu Ki Hiao Hong sudah berjalan sampai di depan rumah. Tiba-tiba ia merandek dan membisiki He Tian, di dalam rumah ada orang. Orang macam apa? katanya He Tian. Seorang wanita, sahut Hiao Hong. Padahal kawan hidup Ihtai Peng sudah lama meninggal, aku cuma tahu dia mempunyai dua putra dan tiada putri, dari mana datangnya seorang wanita. Sebagai pencuri sakti, dalam hal ketajaman indera pendengaran dan penglihatan sudah tentu Ki Hiao Hong jauh lebih liai daripada orang biasa. Maka sebelum Kang He Tian mengetahui, lebih dulu ia sudah mendengar. Segera Kang He Tian mengetok pintu. Sayup-sayup Ki Hiao Hong mendengar lagi suara seorang tua berbisik di dalam rumah dengan nada gugup, lekas sembunyi, lekas. Dan selagi Hiao Hong merasa heran, tiba-tiba daun pintu sudah dibuka. Dari dalam muncul seorang tua dengan air muka terkesiap, segera orang tua itu membentak Kang He Tian, siapa kau? Ada keperluan apa datang kes ini? Laih, masih kenal padaku tidak mendadak. Hiao Hong tampil ke muka dengan tertawa. Orang tua itu memang benar Rih Tai Peng, ia terkejut. Bagus, Ki Hiao Hong, berani kau datang kemari bentaknya dengan gusar. Sudah banyak engkau membuat susah padaku dulu, sekarang hendak menggerayangi rumahku lagi, ia. Dan tanpa bertanya lebih jauh terus saja ia menghantam dengan tiat sahciang, pukulan pasir besi, yang lihai dari siyao limpei. Sudah tentu Ki Hiao Hong tidak mudah terkena serangan, sedikit menggeser, dengan enteng ia sudah menghindarkan serangan itu. Katanya dengan tertawa, Laih, kedatanganku ini bukan untuk menjadi maling lagi. Coba pikir, bila aku hendak mencuri baramu, buat apa aku mesti permisi dari pintu depan? Benar juga pikir Rih Tai Peng. Tapi ia masih wazwazem menghadapi Ki Hiao Hong yang banyak tipu akalnya itu, dengan masih marah-marah ia melotot pada Hiao Hong. Laih, mungkin sudah lama engkau tidak telik ke siyao limsi, kata Hiao Hong kemudian. Tentang kedua jilid kitab pusaka kuil kalian yang kupinjam itu sudah lama ku kembalikan kepada Tai P. Sian Su. Untuk urusan itu malahan Kim Tai Hiap sengaja berkunjung ke kuil kalian untuk memintakan maaf. Bagiku, syukur ketua kalian, Pong Sian Siang Jin telah memaafkan perbuatanku itu karena kitab pusaka juga sudah pulang kandang. Nah, Laih, engkau sendiri selalu mengurung diri di dalam rumah, kenapa sampai sekarang masih memandang aku sebagai musuh? Kiranya dahulu waktu Ki Hiao Hong mencuri kilap di siyao limsi, tatkala itu Ihtai Pengbaru tamat belajar dan sedang menjalankan tugas wajib bakti, yaitu menurut aturan siyao limsi setiap murid dari keluarga biasa, bukan padiri, yang tamat belajar, harus menjalankan tugas kerja kasar selama tiga tahun di dalam kuil. Waktu itu Ihtai Pengmalahan adalah satu di antara kedua belas penjaga ruang perpustakaan yang digerayangi Ki Hiao Hong. Untuk itu ia telah menerima hukuman juga dari ketua siyao limsi berhubung kitab pusaka dicuri orang. Makanya demi bertemu dengan Ki Hiao Hong, ia lantas marah-marah dan menganggap Ki Hiao Hong telah membuat susah padanya. Begitulah, meski sudah ada penjelasan dari Ki Hiao Hong, namun Ihtai Peng masih ragu-ragu. Andaikan kau tidak percaya padaku, rasanya terhadap seorang lain lagi engkau tentu dapat mempercayainya ujarah Hiao Hong dengan tertawa. In Cheng Chu, In Chiao dari Cui In Hiang itu adalah sobat baikmu, bukan? Apa maksudmu tanya Taipeng sesudah tertegun sejenak. Sebelum Ki Hiao Hong menyaut, Kang Herian lantas maju memberi hormat. Katanya, ini adalah Kim Seleng tanda pengenal In Lo Chiam Pua, silakan Ih Pepek periksa. In I Ho Chiam Pua memberikan tanda pengenal ini kepadaku untuk menemui Ih Pepek. Siapakah kau tanya Taipeng terkejut? Kenapa In Chiao percaya dan menyerahkan Kim Seleng padamu? Nama dan asal-usul Wampu mungkin putramu sudah pernah mengatakan kepada Ih Pepek, Wampu adalah, Ah, kiranya engkau inilah putra Kang Lem dan murid Kim Si Ih, ksatria muda yang bernama Kang Hyetian demikian Taipeng menegas. Kang Hyetian hanya mengiakan saja. Lalu Ih Taipeng merenung sejenak, katanya kemudian, Sayang putraku tiada di rumah. Eh, kau mengaku sebagai Kang Hyetian, apa buktinya rupanya ia menjadi sangsi lagi, biarpun Kim Seleng milik In Chiao itu memang tulen, tapi siapa berani menjamin bahwa barang itu bukan curian Ki Hyahong? Sudah tentu Kang Hyetian melengak oleh pertanyaan itu, kira bagaimana ia harus memberikan bukti pengenal diri. Dengan sendirinya di zaman dulu tiada kartu penduduk segala. Mendadak Ki Hyahong melolos Chai In Po Kiam yang tergantung di pinggang Kang Hyetian. Dalam kagetnya sampai Ih Taipeng melompat mundur. Tapi Ki Hyahong sudah lantas berkata, Loi, pertemuan di Jian Chiang Peng di atas kosan dahulu engkau juga ikut hadir, tentu kau masih kenal pedang pusaka milik Kim Taipeng ini, bukan dan ketika ia tebaskan pedang itu ke atas batu, kontan batu itu terbelah menjadi dua bagai memotong tau. Lalu sambungnya pula, nah, katakanlah bila dia bukan ahli waris Kim Taipeng, masakah pedang pusaka Chai In Po Kiam ini berada padanya? Taipeng pikir Ki Hyahong mungkin masih berani mencuri Kim Seleng milik In Chiaw, tapi pedang pusaka Kim Si Ih. Biarpun dia sudah menelan hati singa atau empedu harimau juga tidak nanti berani mengerayanginya. Dalam pada itu Hyetian juga teringat suatu benda lain lagi, cepat ia unjukkan peta yang diterima dari In Chiaw, katanya, silakan Ih Pepek periksa peta ini, malahan nama Ih Pepek juga dicatat di sini oleh Nyo Chiampuwe. Taipeng kenal tulisan tangan In Chiaw, bukti Kim Seleng ditambah peta plus pedang pusaka, kesemuanya ini sudah cukup membuktikan siapa diri Kang Hyetian yang sebenarnya. Maka tanpa ragu-ragu lagi Taipeng berkata, maaf, Kang Siaw Hiap, soalnya karena. Karena melihat aku si maling ini berada di sini, bukan selah Yau Hang dengan tertawa. Karena tepat kena dikatai, Taipeng menjadi kikuk, katanya kemudian, Ki Hiaw Hang, hari ini engkau telah membonceng Kang Siaw Hiap, terpaksa aku mesti percaya padamu. Marilah silakan masuk semua. Dan sekali sudah menjadi kawan, kau tidak perlu khawatir lagi kalau aku akan mencuri barangmu, kata Hiaw Hang dengan tertawa. Dan begitu masuk ke dalam rumah, segera ia membuka suara lagi, kita tidak perlu mensungkan lagi, aku masih perlu pinjam sebuah kamarmu yang sunyi untuk menenangkan diri. Baru sekarang Ihtai Peng dapat melihat air muka maling sakti itu agak kurang benar, itulah tanda kehilangan tenaga dalam terlalu banyak sesudah mengalami pertarungan sengit. Kembali ia menjadi curiga lagi. Biarlah sebentar dijelaskan Kang Siaw Hiap saja, aku sudah tidak dapat menunggu lama-lama lagi, ujar Hiaw Hang ketika melihat tuan rumah ragu-ragu. Baiklah, jika demikian boleh Kisian Sing mengasur di kamar bacaku, sahut Taipeng. Eh, di sebelah sana kamar bacaku. Kata-kata terakhir itu diserukan ketika dilihatnya Hiaw Hang lagi celingokan dan longa yongok ke kamar sebelah. Oleh karena tidak tahu sebabmu sababnya, diam-diam Kang Hei Tian merasa risih, pikirnya, dasar maling, wataki pepek ini memang susah diubah. Berada di rumah orang masakah bersikap seperti di pasar saja. Kalau di dalam kamar sana ada tinggal keluarga cuan rumah kan merikuhkan. Sudah tentu ia tidak tahu bahwa Kisian Hiaw Hang justru telah mengetahui di dalam kamar yang diincarnya itu ada orang bersembunyi. Sebagai seorang Kang Oulung, segera ia dapat mengetahui dari suara napas orang yang bersembunyi itu pasti seorang persilatan pula. Dan yang paling kebat-kebit dengan sendirinya adalah Itaipeng, diam-diam ia pikir, maling ini benar-benar cerdik, Jangan-jangan dia sudah tahu rahasiaku tapi mengingat datangnya Kang Hei Tian Toh tiada maksud jahat. Ia menjadi ragu-ragu apakah mesti memberitahukan rahasianya itu atau tidak? Sesudah mengantar Ki Hiaw Hang ke dalam kamar bacanya, dengan penuh ragu-ragu Ihtai penglantas bertanya pada Hei Tian, Kang Xiao Hiap, Sebenarnya ada keperluan apakah kedatangan kalian ini? Kenapa Ki Sian Sing perlu memulihkan tenaga untuk merawat diri? Waktu En Cheng Chu memberikan Kim Se-Leng kepadaku, beliau telah berpesan bila ada kesulitan mendadak bolahlah. Minta bantuan kepada Ih Pepek, maka dari itu secara sembrono aku datang kemari, Sahut Hyetian. Tai Peng terkesiap, tanyanya, kalian menemui kesulitan apa? Aku telah bertemu dengan putramu, Sahut Hyetian. Ya, betul, anakku juga pernah mengatakan padaku. Tapi maksudku bukan pertemuan di Hian Im Kok tempat gelurunya itu, tapi hari ini aku telah ketemu dia lagi. Hati Tai Peng tergetar apa katamu? Hari ini kau bertemu dengan dia? Di mana tanyanya cepat? Dan belum lagi Hyetian menjawab, sekonyong-konyong dari kamar sebelah yang diincar Ki Hiao Hang tadi telah berlari keluar seorang wanita muda sambil berseru, Kang Siang Kong, ternyata benar engkau adanya. Kenapa engkau juga datang kes ini? Kejut Kang Hyetian tak terkatakan demi melihat gadis itu tak lain tak bukan adalah kau yang wan. Bukankah nona itu tadi sedang menjalankan upacara nikah, Kenapa tau-tau sekarang sudah berada di rumah Ihtai Peng? Eh, kenapa engkau terlongong tegurau yang wan dengan tertawa? Ai, tentu engkau masih marah padaku karena aku telah mencuri kantong obat gihemu itu bukan? Biarlah ku katakan terus terang sekarang. Orang yang mencuri kantong obat serta mengiringi Yek Kong Chu merecokir rumah En Chiao itu bukanlah diriku, tapi adalah En Chiku. Orang yang kemudian mengantar obat penawar itulah diriku yang sebenarnya. Baru sekarang pertanyaan-pertanyaan yang sudah sekian lamanya itu terjawab, namun rasa sang si Hyetian masih Belum lenyap, tanpa pikir ia lantas bertanya, Baiklah, peristiwa-peristiwa itu dapat ku ketahui sekarang. Tapi tadi pengantin wanita yang kulihat itu apakah juga bukan engkau? Au yang wan melengak sekejap. Jadi, jadi engkau telah pergi ke rumah ku tanyanya kemudian dengan rasa manisnya madu. Ia pikir pemuda itu ternyata masih ingat padanya hinggarlah menghadapi bahaya melabrak kedua orang tuanya dengan datang ke rumahnya. Maka jawabnya dengan tertawa, Pengantin wanita itu adalah tajik wajah kami memang sangat mirip, pula pengantin mesti memakai kerudung, pantas engkau salah mengenali orang. Aneh juga, habis suhengmu itu, demikian Hyetian menjadi heran, jika au yang men melarikan diri ke rumah keluarga ih, kenapa sebaliknya isyao kun malah mencarinya ke rumah au yang wan dan telah menyerang si pengantin laki-laki serta mengira pengantin wanita itu benar-benar adalah au yang wan. Tapi au yang wan rupanya salah paham, sahutnya, kenapa mesti heran? Aku tidak sulikawin dengan orang shibun itu dan melarikan diri ke rumah isu heng. Kami adalah putera putri kangau masakah memakai peraturan kuno dan pantangan apa segala? Hei Tiantau gadis itu telah salah wasel, tapi ia tidak pandai bicara, terpaksa ia cuma menunduk saja dengan muka merah. Di antara saudara-saudara seperguruan kami, au yang wan menyambung lagi, hanya ih suheng saja paling jujur orangnya. Dia pernah menganjurkan aku jangan mau dinikahkan dengan orang shibun itu. Padahal biarpun orang shibun betapa baiknya juga aku tidak sudi. Ada pun sebabnya, tanpa ku katakan juga engkau tentu sudah tahu. Hati herian berdebar, ia khawatir gadis itu makin berteletel bicaranya, cepat ia bertanya, sebelumnya apakah engkau belum bertemu suhengmu lagi? Baru semalam aku melarikan diri dan minta enci memalsukan diriku, dari mana aku sempat bertemu dengan suheng? Kalian sudah tahu orang shibun itu bukan manusia baik-baik, kenapa encimu mau menggantikan kau tanya heyetian. Tentang itu, ai, aku tidak dapat menceritakan terus terang padamu, sahut si gadis. Pendek kata enciku sedang patah hati, sifatnya berbeda pula daripada aku. Pertama, demi kebaikan diriku, kedua, setelah patah hati, ia sengaja hendak menikah kepada siapapun juga. Kata enci, biarpun orang shibun itu bukan manusia baik-baik, tapi ilmu silatnya sebenarnya boleh juga. Sebenarnya heyetian hendak menceritakan kejadian tentang ih siyao kun, tapi kuatiri tai pengberduka, maka ia menjadi ragu-ragu. Sebaliknya oh yang wan lantas berkata pula, ku kira lewat besok, urusanku tentu takkan menjadi soal lagi. Sayang ih suheng tidak berada di rumah, entah pergi kemana. Eh, benar, tadi keng siyao hiap bilang telah bertemu dengan puteraku itu, dimanakah kalian bertemu? Tanya tai peng tiba-tiba. Sekarang terpaksa heyetian mesti memberitahu, kami bertemu di tengah jalan, tapi iheng lantas mengundang aku menghadiri pernikahan nona au yang. Aneh, padahal ih suheng sendiri menganjurkan aku jangan menikah dengan orang shibun itu, kenapa dia sudi hadir? Dalam upacara ujarau yang man agak heran. Berbereng ia pun kecewa sebab diketahui kedatangan keng heetian ke rumahnya bukan atas kemauan sendiri, tapi adalah ajakan ih siyao kun. Siyao kun benar-benar sembrono, sejak pagi sudah pergi tanpa memberitahu tempat tujuannya, dan begitu dia berangkat, tidak lama nona au yang lantas datang, tai pengikut berkata dengan mengerut kening. Segera keng heetian menceritakan pengalamannya waktu bertemu dengan ih siyao kun di tengah jalan, lalu bertanya, apakah ihpekpek benar telah bertemu dengan ayahku? Tidak, aku tidak tahu kenapa anak itu mendustai engkau, sahut tai peng menggeleng kepala. Memang, dahulu pernah beberapa kali kulihat ayahmu, cuma sejak pertarungan di Jianciangpeng, kemudian tidak pernah bertemu lagi. Sama sekali ihpekpek tidak tahu kabar berita ayahku heetian bertanya. Ih tai peng berpikir sejenak, lalu jawabnya, teringatlah aku sekarang. Tahun yang lalu ada seorang sobat datang dari Jinghai dan mengatakan pernah bertemu dengan ayahmu dalam istana Orsim dari Raja Agama Lama Putih, tatkala itu ayahmu sedang bertemu di dalam istana Raja Agama itu. Sobatku itu hanya membawakan bahan-bahan obat untuk kau ong, Raja Agama, ia bukan tamu agung segala. Eh, ya, lalu bagaimana Kang Sioh Hiap? Sesudah kalian menghadiri perayaan pernikahan itu, lantas terjadi apa lagi? Diam-diam Kang Heetian merasa serba salah, sejak tadi ia sengaja mengulur-ulur dengan tujuan tidak hendak mengatakan berita kematian Isyao Kun. Tapi kini tak bisa ditutupi lagi rahasia itu, terpaksa ia berkata dengan Samar. Samar, sesudah kami sampai di rumah Nona Ouyang, ketika itu Nona Ouyang, eh, tidak, Enci Nona Ouyang sedang melakukan upacara pernikahan, mendadak Ihto Ako menimpukan liat yang tan, granat berapi, hingga pengantin laki-laki terluka parah. Memangnya Ihtai Peng sedang berkhawatir bagi putranya, keruan ia menjadi kaget mendengar kejadian itu, serunya, ha, binatang itu benar-benar telah membuat onar, pantas dia meninggalkan surat seperti itu untukku. Oh, Ihto Heng meninggalkan surat di rumah Ouyang Wan menegas. Ah, pantas, makanya waktu aku datang, ih pepek tampak muram, kiranya disebabkan. Ya, dalam surat itu ia minta aku segera pergi ke kota reja untuk mencari Tinwan Piao Kiok. Kiranya dia sudah merencanakan hendak membuat onar, tutur Taipeng. Tinwan Piao Kiok? Bukankah Piao Kiok yang diusahakan Tiatuan yang tanya Hietian? Benar, puteraku yang lain menjadi Piao Su pada perusahaan itu, aku pun sudah berpuluh tahun bersahabat dengan suami istri Tiatuan yang, Sahut Taipeng. Tapi rupanya ia belum tahu bahwa Piao Kiok itu sudah lama bangkrut. Dan baru sekarang juga Kang Hietian teringat sesudah Isyao Kun melukai pengantin laki-laki, tidak mungkin Ouyang Jinimar mau menyudahi peristiwa itu, tentu ayah Syao Kun yang akan dimintai pertanggungan jawab. Lambat atau cepat tentu akan datang membuat perhitungan dengan Ih Taipeng. Maka cepat katanya, jika demikian, urusan sudah mendesak, kita harus lekas menyingkir. Ai, aku belum lahu apakah tenaga. Ki Pepek sudah pulih kembali atau belum, biarlah ku pergi melihatnya. Nanti dulu, Kang Syao Hiap, tentang anakku itu sebenarnya bagaimana jadinya kemudian? Harap engkau menjelaskan dahulu tanya Tai Pengpula dengan tak sabar. Kemudian, kemudian, ai, ceritanya terlalu panjang, biarlah kita lari lebih dulu, sahut Hietian dengan gelagapan. Cukup engkau mengatakan saru kalimat saja, mati atau hidup tanya Tai Pengpula dengan suara gemetar. Dia, dia, telah, belum lagi kata-kata mati diucapkan Kang Hietian, sekonyong-konyong terdengarlah suara anjing menggonggong beberapa kali. Selagi Tai Pengpeng dan Hietian merasa dari mana datangnya anjing itu, tiba-tiba terdengar seruan bunting dik, tentu Ki Hiau Hang dan bangsat kecil si Kang itu berada di sekitar sini. Eh, toh di sini tiada tempat sembunyi apa-apa. Kiranya Ouyang Pekko memelihara dua ekor anjing pemburu yang sangat bagus jenis negeri Turfan, dengan bantuan anjing-anjing itu, akhirnya mereka dapat menyusul jejak Kang Hietian dan Ki Hiau Hang sehingga sampai di air terjun itu. Karena terhalang tebing air terjun yang tinggi, lalu kedua ekor anjing itu menggonggong tiada hentinya. Ah benar, di atas situ ada rumah tinggal orang, yaitu kediaman Ihtai Pengpeng, kata Ouyang Jinio. Ihtai Pengpeng siapa tanya Bun Tingbik. Yaitu ayah dari bangsat kecil yang melukai keponakanmu tadi, Sahut Jinio. Hektometer, pasti sebelumnya mereka sudah bersekongkol, dan kini mereka tentu bersembunyi di rumah. Orang si'ih itu. Hayolah kita mencari ke sana, aku tahu jalannya. Diam-diam Tai Pengpeng menjadi khawatir, bisiknya kepada Hietian, lekas kalian bersembunyi dulu, biarlah aku yang melayani mereka, kalau dapat dibohongi adalah lebih baik, kalau tak bisa dan sudah terpaksa, bolahlah nanti Kang Siow Hiap keluar untuk membantu. Datangnya Bun Tingbik dan lain-lain juga sangat cepat, hanya sebentar saja sudah terdengar suara belang yang keras, daun pintu telah didobrak orang dari luar hingga terpentang. Dengan marah-marah Aoyang Jinio tampak mendahului menerjang masuk terus mementai Tai Peng, putramu main gila di rumahku, kau tahu tidak? Namun Aoyang Pek kau keburu mencegah sang ipar, lalu katanya, loih, paling tidak kita terhitung kenalan lama. Tentang putramu itu biarlah sementara ini aku takkan mengusutnya. Aku cuma ingin bertanya, Ki Hiau Hang tentu kau kenal, masih ada pula Saru Bocah Shikeng, mereka berdua bersembunyi di rumahmu atau tidak? Lekaskah serahkan mereka dan urusan putramu mungkin dapat kuampuni. Aoyang Loto A, seru Ihtai Peng dengan metu berapi-api, puteraku itu bagaimana lekaskah pulangkan dia dan aku bersedia minta maaf padamu. Hektometer, putramu sudah membuat onar sebesar itu, masih kau mengharapkan pulangnya dengan hidup Jenge Ooyang Jiniu. Apa katamu teriak Taipeng mendadak dengan metu mendelik dan berjingkrak gusar? Jadi kalian telah membunuhnya? Jika sudah ku bunuh, lantas mau apa Jenge Ooyang Jiniu? Saking gemasnya karena Siyao Kun telah mengacaukan pernikahan putrinya, makanya itu sengaja hendak melampiaskan rasa dongkolnya terhadapi Taipeng meski kematian Isyao Kun sebenarnya membunuh diri. Perempuan bejat, biarlah aku mengadu jiwa denganmu bentak Taipeng dengan murka. Terus saja ia menghantam. Sebagai murid Siyao Limpei, dengan sendirinya ilmu pukulannya sangat hebat. Huh, betapa tinggi harga jiwamu, hingga mesti disayangkan pula, E.J. Ooyang Jiniu. Ia yakin kepandayan sendiri masih di atas si Taipeng, maka ia tidak memandang sebelah metu kepada lawan. Tak terduga pukulan Taipeng telah menggunakan antro tenaga yang ada padanya, tenaga tangkisan E.J. Ooyang Jiniu ternyata tidak cukup untuk menahannya hingga nyonya itu tergentak terjungka oleh tenaga maha hebatih Taipeng itu. Buat apa kita bicara persahabatan segala dengan dia, ujar Bunting Bik dengan tak sabar. Mampuskan dia saja dan kita sendiri segera menggeledah rumahnya. Jika demikian, silakan jen kehbereskan dia saja, ujar Ooyang Pek Ho. Tanpa bicara lagi Bunting Bik terus melangkah maju, dengan iwekang mahasakti Sam Siang Kui Goan, ia lantas memukul. Maka terdengarlah blak sekali, lapak tangan beradu dengan kepalan. Ih Taipeng tak kuat berdiri lagi, ia terhuyung-huyung sampai belasan kali bagai pelita tertiup angin. Namun betapapun serangan Bunting Bik itu ternyata belum dapat membinasakannya dengan segera. Ih locat, rasakan pula kelihayanku mentah Ooyang Jiniu. Pada kesempatan lawan sedang sempoyongan, ia terus menubruk maju, sekali pegang lengan lawannya, krak, secepat kilat lengan Ih Taipeng dipuntirnya hingga terlepas dari ruasnya. Dan tampaknya jiwa Taipeng pasti akan melayang dengan segera, mendadak terdengar jeritan Ooyang Wan sambil berlari keluar, berhenti dulu, Bu, kalau tidak, biarku mati di hadapanmu. Ternyata rambut gadis itu kusut masai, air matah berlinang-linang dan tangannya memegang sebilah belati yang mengancam hulu hati sendiri. Keruan yang paling heran dan terkejut adalah Bunting Bik. Ia bersuara heran sekali, dengan membelalak ia pandang Ooyang Wan, lalu memandang pula Ooyang Jiniu. Sudah tentu Ooyang Jiniu serba susah dan runyam. Putri kedua itu yang dipinang oleh keluarga Bun, tapi di luar tahu pihak laki-laki, secara darurat putri kedua itu terpaksa ditukar dengan putri sulung. Siapa duga upacara gagal setengah jalan, kini putri kedua yang menghilang itu muncul pula di depan Seng Besan. Namun putri kedua itu memang paling dicintainya, meski serba susah dan gusar pula, terpaksa ia mesti meninggalkan Ihtai Peng dulu untuk mendekati Seng Putri dan mengomelinya, budak goblok, lekas buang belatimu dan kemari memberi hormat kepada Bun Pepek. Kalian keluar dulu dari sini dan segera aku akan ikut kalian pulang, sahut Tau Ooyang Wan. Sampai di rumah terserahlah kepada keputusanmu, tapi sebelum pulang, belati ini tidak nanti ku lepaskan. CM, sebenarnya apa-apaan urusan ini tanya Bun, Tingbik. Ah, sudahlah, anggaplah aku sudah tidak punya anak seperti ini, putri beginipun aku tidak mau lagi, terserahlah kepada kehendakmu, sahut Tau Ooyang Jinio dengan gegetun. Engkau tidak perlu khawatir, CM, ujar Tingbik. Putrimu tetap akan kau bawa pulang, kemudian kita dapat bicara secara baik-baik pula. Cuma terpaksa aku mesti berlaku kurang sopan sedikit. Mendengar ucapan orang yang terakhir itu, hati Aoyang Man tergetar, tanpa pikir lagi belati terus ditikamkan ke hulu hati sendiri. Namun gerakan Bun Tingbik lebih cepat dari dia, hanya terdengar krit sekali, pergelangan tangan si gadis rasa tertusuk jarum sekali, terang, belati itu jatuh ke lantai, tubuhnya menjadi kaku dan tak berkutik. Nyata telah kena ditutup oleh Bun Tingbik dari jauh, walaupun hulu hati. Aoyang Wan tidak jadi tertikam, tapi di mana belati yang tajam itu menyerempet, lecet juga kulit dagingnya dan mengeluarkan darah. Dengan khawatir, cepat Tau Ooyang Jinimar memburu maju untuk mendukung Seng Putri, demi diketahui hanya terluka ringan saja, barulah ia merasa lengga. Mendadak Kang Hei Tian juga menerjang keluar sambil membentak, masakah kau sesuai untuk mengaku sebagai ibunya pula segera pedangnya berputar, sebelah tangan lain terus hendak dipakai menarik Aoyang Wan. Karena jari pada pedang pusaka orang, terpaksa Aoyang Jinimar meninggalkan putrinya dan melompat mundur. Sebaliknya Aoyang Pek kau menjadi gusar, bangsa cilik kau berani menyenggol badan keponakan perempuanku. Maksud Hei Tian sebenarnya hendak membuka hiatu Aoyang Wan, tapi karena teguran Aoyang Pek kau itu, ia menjadi malu dan gusar pula. Dalam pada itu dengan cepat sekali Aoyang Pek kau juga sudah menubruk maju, ia menghantam dan menutup dengan pii kaci yang serta luisinci sekaligus. Namun dengan pedang pusakannya Kang Hei Tian dapat menangkis serangan lawan, teriaknya, lekas lari, ih lepek. Namun sekali hantam, pukulan Aoyang Pek kau telah menyempuk pedang Kang Hei Tian ke samping. Dalam pada itu Aoyang Jinio juga sudah melepaskan ikat pinggangnya untuk digunakan sebagai senjata miung lemas buat menggubat pedang lawan. Tapi sekali menggertak, Hei Tian putar pedangnya dengan kencang laksana selapis jaringan sinar, ia telah mainkan tui hang kiam hoat, ilmu pedang pengejar angin, dari Tian San Pei yang lihai. Berat, tau tau ikat pinggang titik utera Aoyang Jinio terpapas putus sebagian, cepat Aoyang Jinio dan Aoyang Pek kau menyingkir mundur. Bocah keparat, rasakan pukulan ku jengek bunting dik, mendadak ia menggeser ke belakang Kang Hei Tian terus menghantam. Betapapun tinggi kepandaian Kang Hei Tian sebenarnya juga sama kuat dengan Aoyang Pek kau, belum lagi dia mesti dikerubut Aoyang Jinio. Sebabnya dia dapat bertahan, sebagian besar adalah berkat pedang pusakanya yang lihai. Tapi kini ditambah pengeroyok ketiga yang terus menyerangnya dari belakang, jika dia menangkis, tentu akan memberi kesempatan kepada Aoyang Pek kau untuk menyerang. Dalam kedudukan di gencet dari tiga jurusan, kedudukan Kang Hei Tian benar-benar sangat berbahaya. Ia tak dapat berpikir panjang lagi, terpaksa ia mesti menerima resiko kena tutukan Louisin Chi dari Aoyang Pek kau, dengan cepat ia putar tubuh untuk menangkis hantaman bunting bik. Di luar dugaan mendadak terdengar Ihtai Peng menggerung sekali. Kalian telah membunuh puteraku, maka aku pun tidak ingin hidup lagi, bentaknya sambil menubruk ke arah bunting bik. Sama sekali ting bik tidak menduga akan tindakan Ihtai Peng itu, terpaksa ia tarik kembali pukulannya pada Kang Hei Tian untuk memelah diri. Maka terdengarlah beluk sekali, kedua orang saling tumbuk, pukulan bunting bik yang dikerahkan sepenuh tenaga telah membuat tulang iga dan dada Ihtai Peng merentas alias patah semua. Sebaliknya karena tabrakan itu, bunting bik juga kena diseruduk hingga jatuh terjengkang. Tanpa ayah lagi Kang Hei Tian putar balik pedangnya terus menusuk ke bawah. Tapi bunting bik sempat menggulingkan diri ke samping. Belang, daun pintu kamar di mana Ki Hiau Hang bersema di telah jebol, dan pada saat yang sama Hei Tian merasa punggungnya juga kena ditutuk sekali oleh Aoyang Pek kau. Untunglah ia memakai jaket pusaka yang kebal senjata hingga tidak sampai terluka. Dalam pada itu Aoyang Jinio sudah merangsek maju pula hingga kembali herian dikerubut dari dua jurusan, terpaksa ia tidak dapat mencecar bunting bik yang sudah terguling. Kang Xiao Hiap tiba-tiba Ihtai Peng berseru dengan suara parau. Maafkan aku tak dapat membantu engkau lagi. Tolong sukalah engkau membawa kabar kepada Xiao Lim si makin lama makin lemah suaranya hingga kata-kata agar membalaskan sakit hatiku tidak terang lagi diucapkan. Waktu Hei Tian memandang, ia lihat lantai sudah banjir darah. Ihtai Peng sudah tak berkutik lagi bermandikan darah. Oh, Ih Lopek, aku telah menyusahkan engkau seru Hei Tian dengan pedih. Mendadak ia menggerung keras. Sekali, pedangnya menyabet dan menebas berulang-ulang dengan tipu serangan mematikan, ia mengamuk bagai banteng ketaton. Semula Aoyang Pek kau dan Aoyang Jinio sudah di atas angin, tapi karena kenekatan Kang Hei Tian, mereka menjadi terdesak malah. Dalam pertarungan mati-matian itu, tiba-tiba nyes, Aoyang Jinio merasa kulit kepalanya menjadi dingin, secomot rambutnya terpapas oleh pedang lawan. Belang, mendadak dinding kamar di mana Ki Hiau Hang berada ambrol menjadi satu lubang, tampak Hiau Hang terus menerobos keluar dari lubang itu. Menyusul terdengar bunting Bik berteriak dan ikut mengudak keluar. Baju Hiau Hang tampak compang camting dan kotor, sebaliknya bunting Bik tampak basah kuyuk, kepala dan mukanya penuh ludah dan riak. Kiranya waktu bunting Bik tanpa sengaja menjebol pintu kamar dan terguling ke dalam tadi, kebetulan Ki Hiau Hang sudah hampir pulih seluruh tenaganya. Tanpa pikir lagi terus saja ia gunakan Ye Usin Pat Kua Chiang untuk menyerang lawan sambil menghujani bunting Bik dengan air ludah. Kira demikian adalah ajaran Kim Si Ih. Meski air ludah tidak sampai meluka jago silat kelas satu, paling tidak akan memancing kegusaran musuh hingga sudah memusatkan pikiran dan bertempur dengan tenang. Dan bila kedua matu yang kena diludahi, mungkin dapat membuat matanya buta. Tadi karena ditubruk Ihtai Peng dengan mati-matian hingga terjungkal, maka bunting Bik kena dihujani ludah. Tapi segera ia pun tahu maksud Ki Hiau Hang adalah untuk membuat marah padanya, lalu akan melarikan diri. Dengan menahan hinaan itu, bunting Bik lantas mencegat dulu jalan lari Ki Hiau Hang, lalu ia merangkak bangun sambil menghadapi lawan dengan pik Hong Chiang dari jauh. Suatu kali ia sedang memaki kalang kabut pada Ki Hiau Hang, tapi baru mulutnya mengana, mendadak sekumur riak kental mencolok di atas jenggotnya. Untung dia cukup cepat mengatupkan kembali mulutnya, kalau tidak, tentu riak itu sudah masuk ke dalam perutnya. Bunting Bik menjadi murka, segera ia keluarkan Sem Siang Kui Joon yang liai dan menerjang maju, sekali hantam tanpa Ki Hiau Hang yang sudah terdesak sampai di pojok dinding takkan dapat lolos lagi. Siapa duga Ginkang si pencuri sakti itu memang terlalu sakti, tahu-tahu orangnya memberosot ke samping bagai belut licinnya, karena itu pukulan bunting Bik telah menghantam dinding hingga jebol menjadi satu lubang dan segera digunakan sebagai jalan lari malah oleh Ki Hiau Hang. Begitulah maka Kang Herian merasa lega ketika melihat Ki Hiau Hang dalam keadaan tak kurang apa-apa. Sebaliknya Bunting Bik agak terkejut di menampak Aoyang Pek Ho dan Aoyang Jinima masih tak dapat mengalahkan Kang Herian, bahkan kedua kawan itu terdesak oleh pemuda itu. Maka kedua pihak kembali saling bergabung lagi, Ki Hiau Hang membantu Kang Herian dan Bunting Bik juga cepat membantu Aoyang Pek Ho. Lebih dulu Ki Hiau Hang mencetik sekali ke belakang kepala Aoyang Jinima, kuatir kena serangan Siulo Imset Kang Yang Liai, dengan jorinyonya itu melompat mundur. Kesempatan itu segera digunakan Kang Herian untuk menerjang keluar dan mendekati Aoyang Man pula, segera ia membuka hiatus si gadis yang tertutup. Nona Aoyang, lekas kau melarikan diri. Orang tua semacam itu lebih baik jangan kau bertemu dengan mereka demikian seru Hyetian. Kurang ajar, kau berani memecah belah ibu dan anak bentak Aoyang Jinio dengan gusar. Ia menubruk maju terus menghantam. Tapi sekali Kang Hyetian putar pedangnya, seketika terjadilah selapis sinar pedang yang rapat untuk menahan majunya Aoyang Jinio. Dari sebelah lain segera bunting Bik memaksa Ki Hiau Hang melompat mundur dengan sekali pukulannya, menyusul ia menggeser ke samping, tangan kiri menghantam dari jauh dengan Pik Hong Chiang untuk mengguncang ke samping pedang Kang Hyetian agar Aoyang Jinio sempat menerjang ke depan. Berbareng jari kanan terus menutup pula, dengan kera yang sama ia hendak menutup hiatus di tubuh Aoyang Man dari jauh.